lanjutan NSHBA season 201 bab 2001, sumber daya tepat setelah Long Chen pergi, ruang angkasa bergemuruh dan lebih banyak ahli tiba pemimpin Ras Kuno, Long Jun Chang, telah tiba dengan bala bantuan dari Ras Kuno namun, dia terlambat, mempertimbangkan kecepatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak mungkin mereka bisa menyusul Peng Wan Li menjadi pucat karena marah dia tidak pernah mengalami sesuatu yang begitu membuat frustrasi sepanjang hidupnya tepat di depannya, sumber dayanya dicuri haruskah kita menyerang mereka? tanya Long Jun Chang Ras Kuno selalu membiarkan Suan Bis memimpin apalagi hubungan antara kedua ras semakin dekat berkat Long Chen Suan Bis secara resmi mengakui Ras Kuno namun, mereka belum mengizinkan mereka bergabung biarkan Long Chen menjadi sombong untuk sementara waktu hanya mengandalkan kami berdua, kami tidak bisa melawan Marsial Heaven Alliance ini jelas aliansi surga beladiri menyebabkan masalah alam rahasia Brahma akan segera terbuka, jadi mereka mencoba untuk melakukan serangan balik kata Peng Wan Li jika Kujianying hadir, dia pasti akan mencibir mereka masalah ini tidak ada hubungannya dengan aliansi surga beladiri itu sepenuhnya ide Long Chen otak Suan Bis benar-benar kurang kembali dan persiapkan semua murid elit untuk alam rahasia Brahma Pil Fali akhirnya bersedia membayar harga seperti itu kami tidak bisa berdiri di atas kesopanan ada pun Long Chen, biarkan dia bagaimanapun, aliansi surga beladiri tidak memiliki warisan dewa setelah alam rahasia Brahma, semua murid kita akan tumbuh lebih kuat sementara mereka masih terjebak perbedaannya secara bertahap akan tumbuh Long Chen adalah orang gila yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun jika kita melawan dia sendirian, yang lain hanya akan menertawakan kita pulau nasib surgawi adalah contoh terbaik aliansi surga beladiri tidak dapat berbuat apa-apa tentang alam rahasia Brahma Pil Fali jadi mereka hanya mengirim Long Chen untuk mengacaukan rencana kita kami tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka kami akan memastikan untuk membayar kerugian dan penghinaan kami hari ini seratus kali kata Peng Wanli lalu tentang altar Kaisar Peng kata Long Jun Chang ragu-ragu setelah alam rahasia Brahma selesai upacara akan dimulai Anda dapat mengirim seratus elit dari sisi Anda apakah mereka bisa menerima restu Kaisar Peng atau tidak itu tergantung keberuntungan mereka kata Peng Wanli terima kasih banyak Long Jun Chang sangat senang mendengarnya Kaisar Peng telah menjadi ahli tertinggi dari Suan Bis dia telah menjadi satu-satunya keberadaan di dunia ini yang mampu menantang para penguasa dalam sejarah hanya tiga Kaisar yang muncul dan satu berasal dari ras kun Peng Suan Bis setelah upacara pengorbanan Kaisar Peng selesai Suan Bis akan bangkit benua surga beladiri akan menjadi milik kita untuk dikuasai ingat jangan mempercayai umat manusia kapanpun kata Peng Wanli dimengerti Long Chen membawa Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow kembali ke wilayah mereka dengan semangat tinggi mereka semua senang mereka telah berhasil melampiaskan sebagian amarah mereka Long Chen secara terbuka telah mengambil sumber daya Peng Wanli dan Peng Wanli bahkan tidak berani melakukan apapun dia baru saja melihat mereka pergi mengingat ekspresinya yang marah mereka semua merasa segar kakak Long Chen luar biasa Peng Wanli itu bahkan tidak berani menyerang kita seru Cloud dengan bersemangat dia benar-benar tidak berani menyerang karena kami sekarang cukup kuat sehingga dia harus ditahan di depan kami tanpa cukup waktu dia tidak mungkin mengumpulkan cukup ahli untuk menyerang kita jika dia benar-benar ingin bertarung itu tidak akan hanya menjadi pertarungan di antara kami seluruh Marsial Heaven Alliance akan bergabung Yu Xiaoyun saat ini berada dalam posisi yang lebih lemah jadi dia tidak akan bertarung selama periode ini kedua belah pihak mengambil kerugian besar bukanlah apa yang dia inginkan meskipun Peng Wanli bodoh dia bisa melihat hal ini atau dia tidak akan cocok untuk memimpin Swanbees tidak peduli betapa marahnya dia dia harus menanggungnya adapun kami kami harus melakukan ini untuk memulihkan prestise kami ini adalah hari penting untuk perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mempertimbangkan bagaimana Swanbees telah mempermalukan kami hari ini hanya beberapa minat adapun hutang nyata Cloud sangat berterima kasih dia tahu bahwa dia hanya terlibat dalam masalah ini karena dia dia bahkan memperlakukan seluruh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebagai keluarganya mempertimbangkan kecepatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mereka dengan cepat kembali ketika Ku Jianying dan yang lainnya melihat tumpukan sumber daya yang mereka bawa kembali mereka tercengang kamu ah, kami merampok uhuk ah, kami pergi untuk menerima hadiah mereka Guoran segera mengganti kata-kata setelah dipelototi oleh Long Chen ketika Ku Jianying dan yang lainnya mengetahui bahwa Long Chen telah pergi ke markas Swanbees dan mencuri materi yang telah mereka persiapkan untuk rekonstruksi mereka terkejut mereka awalnya berpikir bahwa dia hanya akan menyebabkan keributan di seluruh wilayah Swanbees di wilayah Swan Timur dia mungkin menghancurkan beberapa bangunan dan benteng sebagai unjuk kekuatan begitu mereka memenangkan kembali beberapa wajah itu sudah cukup namun, dia secara pribadi pergi ke rumah mereka dan mencuri barang-barang mereka tepat di depan Peng Wan Li binatang Swan bahkan tidak berani melakukan apapun ini adalah pertama kalinya mereka merasakan sedikit simpati pada Peng Wan Li mengingat sifat Peng Wan Li yang tidak masuk akal dan tirani dia mungkin tidak pernah menderita seperti ini sepanjang hidupnya tidak diketahui apakah dia akan langsung mati karena amarahnya langkah ini mengguncang benua perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow naik paksa vaksi menakutkan lainnya telah muncul di benua itu dan mereka adalah sekutu yang kuat dengan Long Chen seluruh papan benua berubah karena kembalinya Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang mendominasi awalnya, Long Chen baru saja berencana mendirikan markas sederhana untuk Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sehingga mereka dapat berbagi sebagian formasi pengumpulan roh dari berbagai sekte namun, dengan hadiah yang diberikan Swan Bis kepada mereka mereka secara langsung membangun formasi pengumpulan roh mereka sendiri formasi transportasi, dan formasi pelindung besar apalagi ada banyak pekerja aliansi surga bela diri tidak pernah kekurangan tenaga dengan material yang begitu banyak hanya butuh satu bulan untuk menyelesaikan pembangunannya formasi pengumpulan roh hanya membutuhkan setengah bulan sebelum bisa digunakan berkultivasi dengan formasi pengumpulan roh berarti bahwa ki spiritual dunia yang padat akan mengalir ke dalam tubuh mereka jenis berkah ini tak terbayangkan bagi Ras Burung Gereja Tua yang mengejar langit menelan langit Mengki juga berbagi miriat spirit diagram dengan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang memungkinkan mereka menemukan kembali kemampuan surgawi mereka yang hilang setiap hari, mereka semakin kuat ini membuat mereka percaya diri setelah mengatur ini, Longchen meminta legion darah naga untuk sementara tinggal di sini bagaimanapun, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow belum sepenuhnya pulih dan membutuhkan perlindungan selama waktu ini, Longchen mengalami satu kesulitan setelah maju ke Heaven Stage of Lifestar pertama, basis kultivasinya tidak meningkat sedikitpun dia akan membutuhkan pil obat peringkat ke-11 untuk maju lebih jauh namun, tidak ada pil obat peringkat ke-11 dalam ingatan dewa pilnya pil yang dia curi juga hanya mencapai tingkat ke-10 dia belum pernah melihat pil obat peringkat ke-11 mungkinkah tingkat ke-10 adalah batasnya jika itu masalahnya, dia ditakdirkan orang lain mungkin berkultivasi baik-baik saja tanpa pil obat, tetapi dia tidak bisa kecepatan kultivasi seni tubuh hegemon bintang 9 sudah lambat sejak awal tapi sekarang dia berada di ranah bintang kehidupan dia memiliki 108 ribu ruang astral, dan kemajuan apapun akan sangat sulit jika dia berkultivasi sesuai dengan standar normal dia bahkan tidak tahu berapa abad yang dibutuhkannya untuk mencapai panggung surga ke-2 pada saat itu, semuanya sudah terlambat Longchen dengan pahit menghancurkan otaknya tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan apapun yang berkaitan dengan pil obat tingkat ke-11 tak berdaya, dia hanya bisa pergi mencari Zheng Wenlong Zheng Wenlong memberitahunya bahwa pil obat tingkat ke-11 tidak pernah muncul di depan umum di dunia ini namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada Zheng Wenlong diam-diam memberitahunya bahwa ada desas-desus bahwa pil vali memiliki pil obat tingkat ke-11 namun, itu hanya tebakan mereka belum pernah melihatnya secara pribadi, jadi mereka tidak yakin Zheng Wenlong tidak bisa mengetahui rahasia utama pil vali jadi yang dia katakan hanyalah apa yang dia dengar dari atasannya tapi tidak ada bukti berita ini tidak membantu Longchen bahkan jika pil vali memiliki formula yang mampu memurnikan pil obat tingkat ke-11 itu sangat rahasia mereka sangat mungkin hanya dikenal oleh segelintir orang tidak mungkin mendapatkannya tak berdaya, Longchen hanya bisa berkultivasi dalam formasi pengumpulan roh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dia mengaktifkan cincin surgawi, menyerapi spiritual sebanyak yang dia bisa setelah 10 hari, dia merasa ruang astralnya mungkin bertambah besar tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang konkret kecepatan ini terlalu lambat jelas, kultivasi semacam ini tidak baik untuknya seni tubuh hegemon bintang 9 tidak dibudidayakan seperti ini dia harus bergantung pada pil obat pada hari ini, Longchen pergi bersama Wilde dia membawa Wilde ke dunia pencakar langit meminta orang-orang Ras Iblis asli menjaganya mereka membutuhkan seseorang untuk pergi berburu dengannya agar dia tidak tersesat dia kemudian pergi sendiri Longchen berharap untuk menghabiskan beberapa hari dengan Yue Xiaokian tapi dia sudah berada dalam pengasingan Yue Xiaokian telah mencapai tahap akhir dari kitab suci taois jiwa yang mendalam dia hanya selangkah lagi untuk menguasainya kitab suci taois jiwa yang mendalam itu telah menjadi harta tak ternilai yang ditemukan di dunia yin yang begitu dia menguasainya, dia akan bisa menyamarkan dirinya dengan sempurna dan dengan bebas berjalan di seluruh benua surga beladiri waktu berlalu hari demi hari, dan arus bawah mengalir ke seluruh benua berbagai kekuatan besar mengumpulkan para jenius mereka dan mengirim mereka ke Pilfali alam rahasia Brahma akan segera terbuka Bab 2002 Benua surga beladiri memiliki sejarah panjang dan warisan yang tak terhitung jumlahnya itu telah memunculkan ahli yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu di era abadi, bahkan dewa pun muncul mayoritas ahli suka meninggalkan sebagian dari warisan mereka untuk orang-orang yang ditakdirkan untuk meneruskan warisan mereka beberapa ahli tertinggi meninggalkan ruang astral mereka, mengubahnya menjadi dunia kecil dunia kecil itu melekat pada benua surga beladiri selama anda bisa menemukan pintu masuk, anda bisa masuk namun, setelah bertahun-tahun, banyak dunia kecil menjadi reruntuhan beberapa telah retak dan lenyap praktis, setiap sekte di benua itu memiliki tanah warisannya sendiri beberapa senior telah meninggalkan ruang astral mereka dan mereka dijaga oleh keturunan mereka itu adalah warisan yang berharga selain ruang dengan master, ada beberapa ruang tanpa master beberapa dari ruang itu terlalu besar, dan saat benua surga beladiri bergerak mereka bentrok dengan hukumnya, mengakibatkan kehancuran mereka beberapa dari ruang itu mampu menahan bentrokan itu dan akhirnya ditarik ke dalam celah di dunia beberapa membentuk resonansi yang aneh ada juga beberapa seperti dunia yin yang dan gunung roh iblis kemungkinan besar, dunia kecil telah membentuk resonansi saat berhubungan dengan benua surga beladiri dan dunia asing itu kedua dunia kecil itu telah dikompresi oleh kedua dunia, mengakibatkan mereka hancur dan membentuk saluran spasial yang menghubungkan dunia jika bukan karena segel darah berdaulat menekan saluran itu, ras iblis dan ras darah akan lama dibebankan ke benua itu ada lapisan ruang di seluruh dunia ini, mungkin mereka tidak terlihat, tapi mereka ada beberapa sekte kuno tampak seperti telah dihancurkan, tetapi baru-baru ini, semakin banyak sekte misterius yang muncul kembali beberapa dari sekte itu telah hilang selama bertahun-tahun sehingga orang-orang bahkan belum pernah mendengarnya namun, ketika orang melihat melalui catatan sejarah, mereka menemukan bahwa mereka adalah sekte menakutkan yang keberadaannya luar biasa ribuan tahun yang lalu sekarang era besar sedang turun, mereka keluar dari dunia kecil mereka untuk mengembalikan diri mereka ke kejayaan mereka sebelumnya para jenius saat ini berkumpul di Pilfali, mereka berada di sana untuk memasuki alam rahasia Brahma Longchen duduk di atas gunung yang tinggi, menyaksikan para jenius itu terbang di atas kepalanya tidak diketahui apa yang dia pikirkan apakah kamu merencanakan sesuatu yang jahat lagi? tanya Efil Moon, itu benar-benar mulai memahami Longchen saya harus memikirkan cara untuk memasuki alam rahasia Brahma apakah kamu punya metode? tanya Longchen secara teori, jika anda bisa secara akurat menunjukkan simpul spasial dengan kekuatan saya saat ini, mungkin kita bisa menerobos ruang dan masuk yang saya bicarakan dalam kenyataan, selah Longchen baik, pada kenyataannya, tidak ada kemungkinan anda dapat menemukan simpul spasial itu rahasia utama Pilfali, orang luar tidak mungkin mempelajarinya, kata Efil Moon jadi kamu tidak bisa melakukannya apa maksudmu? aku tidak bisa melakukannya Efil Moon mendengus marah, kaulah yang bahkan tidak tahu lokasi simpul spasial ini seperti anda meminta saya untuk membunuh seseorang tetapi anda bahkan tidak tahu di mana mereka berada petik 2 yang disebut simpul spasial adalah tempat dunia kecil terhubung dengan benua surga bela diri selama Efil Moon bisa mencapai tempat itu ia mungkin bisa menembus ruang untuk memasukinya jika kamu tidak ingin mati, minggirlah dari jalanku tepat pada saat ini, suara kasar dan tirani terdengar dari kejauhan Longchen berbalik untuk melihat seekor banteng bertanduk emas menarik kereta kuno melintasi langit banteng itu sebenarnya adalah magical beast peringkat 12 beberapa ahli terbang melalui wilayah ini dan beberapa dari mereka berasal dari sekte yang sama ketika mereka melihat banteng itu, mereka dengan tergesa-gesa menghindarinya namun, di luar dugaan, banteng itu terlalu cepat dan meskipun mereka menghindari tubuhnya mereka tidak dapat menghindari angin astral yang menderu-deru darinya mereka dipukul mundur dengan menyedihkan beberapa dari mereka bahkan batuk darah banteng itu maju dengan kekuatan penuh tuannya jelas-jelas melakukan ini dengan sengaja mengadili kematian para ahli itu sangat marah dan mereka mengeluarkan senjata mereka cahaya surgawi menyala saat mereka menyerang gerbong ingin mengajari orang di dalam sebuah pelajaran ledakan riak menyebar di sepanjang gerbong itu sebenarnya memiliki penghalang kuat yang memblokir serangan mereka mengadili kematian teriakan keras terdengar dari dalam dan kereta berhenti seorang pria besar keluar dia memiliki alis yang lebat, janggut, dan kumis dia memukul tongkat yang dia miliki pada orang-orang itu cerita naga benar-benar terdengar menyebabkan Long Chen melompat orang itu benar-benar memiliki jejak darah naga darah naga orang ini tidak murni Anda melihat rune di dahinya itu harus menjadi tanda ras naga barbar ras naga barbar hanya memiliki kekuatan kasar tetapi tidak memiliki kemampuan surgawi mereka adalah sekelompok orang yang tidak memiliki otak evil moon menjelaskan ledakan tongkat pria besar itu menyebabkan ruang meledak dan mengirim murid-murid itu jatuh kembali batuk darah dengan hanya satu serangan ini bahkan selusin murid bintang kehidupan jenius tidak dapat bertahan tak satu pun dari mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka tetapi pria itu juga tidak memanggil manifestasinya kamu kamu adalah manusia batian dari istana naga barbar seseorang berteriak kaget karena kamu tahu siapa aku kamu bisa nyah men batian mendengus men batian Long Chen merasa seperti dia telah mendengar nama itu dia menghancurkan otaknya dan tiba-tiba menamparkan kakinya dia ingat Ye Ling Shan telah menyebutkan orang ini padanya dia pernah mengejar Qi Feng Shui tetapi ditolak kemudian dia mengejar Ye Ling Shan tapi dia mengabaikannya saat itu dia bersumpah bahwa ketika dia membangkitkan manifestasi darah barbar dia akan menikahi keduanya banyak orang mencibirnya karena itu kemudian dia menghilang semua orang mengira itu hanya lelucon tetapi baru-baru ini dia muncul kembali dan mengalahkan para jenius berturut-turut tanpa menderita satu kekalahan pun selanjutnya sektanya Istana Naga Barbar juga muncul ketika seseorang menyelidiki sejarahnya mereka tercengang Istana Naga Barbar telah terkenal bertahun-tahun yang lalu para ahli memiliki warisan Naga Barbar mereka sangat kuat dikatakan bahwa kembali ketika True Immortal Jiaoqi masih hidup keduanya bentrok tidak ada yang tahu hasil akhirnya tetapi karena mereka berdua masih hidup orang luar menduga bahwa mereka mungkin sama-sama cocok meskipun men batian baru saja keluar ketenarannya berkembang pesat dia adalah eksistensi tirani di antara kekuatan netral selain itu karena garis keturunannya dia sangat tidak masuk akal dan akan membunuh orang begitu mereka tidak menyukainya dia terkenal dan terkenal orang-orang itu kaget saat mendengar nama itu sedikit ketakutan muncul di mata mereka mereka mengutuk kesialan mereka saat bertemu dengan orang sampah seperti itu baik berkelahi atau pergi demus men batian mengarahkan tongkatnya ke murid-murid itu dia berbicara kepada mereka seperti mereka adalah semut men batian jangan pergi terlalu jauh mengamuk seorang murid seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan orang ini bertindak terlalu jauh jelas gerbongnya yang menabrak mereka dan sekarang dia bahkan meneriaki mereka untuk enyah mati murid itu baru saja berteriak ketika men batian berbalik ke arahnya menghancurkan tongkatnya batang itu memampatkan ruang menyegel gerakan murid murid itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak begitu saja murid itu meledak bersama senjatanya yang lainnya terkejut dan marah pria batian ini sama tidak masuk akal dan tirani seperti yang dikatakan dalam cerita-cerita itu karena kamu tidak nyahlah kamu bisa mati melihat para murid panik men batian tertawa dua tanduk emas bantengnya tiba-tiba mulai bersinar gelombang cahaya surgawi melesat keluar dari tanduk menghantam para murid seperti gunung murid-murid itu memanggil manifestasi mereka tetapi meskipun habis-habisan, mereka terluka parah dua dari mereka memiliki tubuh yang meledak dan mereka melarikan diri hanya dengan yuan spirit mereka murid-murid itu langsung menghilang dari pandangan saat mereka melarikan diri men batian tertawa seolah menindas mereka menyenangkan saudaraku, bantu aku tepat pada saat ini, sebuah tangan menepuk bahunya men batian melompat kaget dia berbalik, tetapi bahkan sebelum dia bisa melihat siapa yang ada di belakangnya sebuah tangan menamparkan wajahnya dia sepertinya mendengar suara tulang patah dan kemudian kehilangan kesadaran longchen membawa men batian ke gerbong dan kemudian memandang banteng itu dengan acuh tak acuh begitu longchen melihatnya, itu menegang, semua udara megah sebelumnya lenyap jika anda tidak ingin menjadi steak, anda akan mendengarkan dengan patuh, kata longchen dia menyaret men batian yang tidak sadarkan diri ke dalam gerbong saat masuk, dia melihat bahwa itu sangat mewah lantainya sebenarnya dilapisi dengan bulu dari magical bis peringkat 12 dan ada lebih dari 10 pembudidaya wanita di tempat tidur kayu, bukan 1 inci benang di tubuh mereka mereka menatap longchen dengan kaget saudara magang senior longchen, salah satu wanita itu mengenali longchen kemudian menyadari bahwa dia tidak mengenakan apa-apa dia tersipu, menutupi dirinya sendiri longchen buru-buru meninggalkan gerbong, mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya ke dalam dia menyuruh mereka memakai pakaian dulu melalui penjelasan mereka, dia mengetahui bahwa mereka berasal dari berbagai sekte mereka telah ditangkap oleh men batian, ketika mereka menolak ajakannya, dia menangkap mereka dalam amarahnya untungnya, mereka bertemu longchen sebelum men batian bisa berbuat lebih jauh kepada mereka maaf, longchen mengulurkan tangan dan menepuk setiap wanita di belakang kepala mereka mereka langsung jatuh pingsan kekuatan spiritualnya memasuki pikiran mereka, menghapus ingatan mereka tentang men batian dan melihatnya di sini mereka juga jenius yang akan menghadiri alam rahasia brahma, jadi dia harus melakukan ini setelah menghapus ingatan mereka, dia menempatkan mereka di lokasi berbeda dengan begitu, mereka bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa adapun men batian, longchen tidak berencana untuk membunuhnya tetapi setelah melihat wanita-wanita itu, dia langsung melakukan pencarian jiwa dan mempelajari betapa banyak hal jahat yang telah dia lakukan setelah itu, longchen langsung membunuhnya dia mulai mengubah penampilannya, mendandani dirinya sebagai men batian setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, kobaran api mengubah men batian menjadi abu haha, jika kamu tidak ingin mati, minggirlah aku, men batian, akan datang petik 2 longchen tiba-tiba berdehem dan tertawa, mengirim kereta terbang langsung menuju pilfali bab 2003 minggir, minggir, apakah kamu buta? longchen mengirim kereta meluncur di udara dengan cara yang mendominasi, menyingkirkan para ahli lainnya mereka dengan marah mengutuknya, tapi kemudian longchen juga marah, balas mengutuk, apakah kamu ingin mati? siapa yang berani menghalangi jalan men batian? keluarlah dan aku akan memastikan kematianmu cepat petik 2 ketika murid-murid itu mendengar nama itu, hati mereka bergetar meskipun ketenaran men batian tidak terlalu bagus pada saat ini, beberapa orang telah mendengarnya dia adalah karakter yang kejam dan sangat tidak masuk akal dia akan membunuh orang dengan sedikit amarah, oleh karena itu, mereka tidak memiliki keinginan untuk memancing amarahnya orang-orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membiarkan kereta longchen lewat hanya setelah dia pergi mereka mulai mengutuknya sial, perasaan ini sangat menyenangkan longchen tertawa, meskipun orang-orang ini bukanlah musuhnya, mereka pasti tidak bisa dianggap sebagai teman namun, tampaknya orang seperti dia tidak hidup terlalu lama longchen menggosok tongkat di tangannya, ini adalah barang ketuhanan men batian itu sebenarnya telah dimurnikan dari tanduk naga barbar dan bisa diaktifkan dengan kekuatan darah naga jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya namun, longchen memiliki darah esensi naga biru, dan naga barbar itu tidak berharga apapun di depan naga biru itu hei hei, aku tidak berpikir semuanya akan berjalan mulus jadi, bahkan langit terkadang buta, longchen memiliki tablet di pinggangnya itu memiliki tanda pilvali, dan tanda ini memiliki tanda darah di dalamnya melalui pencarian jiwa, longchen mengetahui bahwa tablet ini adalah cara bagi pilvali untuk menghindari orang lain memasuki alam rahasia brahma orang diberi dua tablet, satu diberikan kembali ke pilvali setelah diikat dengan darah setelah tiba di pilvali, mereka akan memeriksa tablet untuk melihat apakah darah mereka cocok bagi orang lain, ingin menyelinap seperti ini sama saja dengan mendekati kematian tetapi ketika longchen membunuh menbatian, dia meminta evil moon mengekstrak sebagian dari darah dan jiwa esensi menbatian dengan begitu, bahkan ketika dia diperiksa, dia bisa lewat dengan mudah tampaknya hal-hal dalam hidupnya jarang berjalan semulus ini, jadi longchen merasa cukup segar tentu saja, bagian dari itu adalah betapa sombongnya dia bisa bertindak saat dia meledakan orang-orang di jalannya dalam perjalanannya, dia tidak sengaja membunuh beberapa ahli dari jalur rusak dan binatang suan dengan menabrak mereka di hadapan raungan mara orang lain, dia hanya mengutuk mereka kembali dan membuat mereka takut namun, hal yang mengejutkannya adalah bahwa dalam perjalanannya, dia merasakan beberapa aura kuat yang tidak lebih lemah dari huo liyun dan true immortal jiaoqi saat mereka masih hidup apa yang sedang terjadi, bagaimana bisa begitu banyak ahli hebat muncul longchen tidak bisa menahan cemberut, para ahli itu termasuk dalam berbagai kekuatan termasuk ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan suan bis dia juga merasakan udara yang familiar saat dia terbang itu adalah udara dari para pembunuh di bloodkill hall aura mereka telah dihafal oleh seni tubuh hegemon bintang 9, dan dia akan merasakannya segera setelah dia dekat namun, dia hanya bisa merasakan keberadaan umum mereka dia tidak bisa menentukan lokasi persis mereka, yang berarti bahwa bloodkill hall sebenarnya memiliki pembunuh yang lebih terampil selain dari tiga utusan surgawi mereka atau, apakah ini menunjukkan bahwa dong mingyu mereka telah datang sial, bagaimana bisa begitu banyak ahli tak dikenal tiba-tiba muncul apakah saya akhirnya melompat ke sarang serigala? petik 2 semakin dekat dia ke pilvali, semakin banyak orang yang dia lihat banyak dari mereka adalah pelancong sendirian dengan aura yang mengejutkan seorang pria memiliki aura yang agung dengan setiap langkah, ruang berputar dan dia akan muncul kembali ratusan mil jauhnya sepertinya dia sedang berlatih beberapa jenis seni kultivasi ada orang lain yang diselimuti oleh cahaya surgawi, dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya cahaya pedang membentuk cincin di belakangnya pedang kidi sekelilingnya sangat menindas hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang kesakitan ada juga seseorang seperti Long Chen ditarik oleh Magical Beast peringkat 12 sambil duduk di kereta kereta menghalangi aura mereka tetapi ketika mereka melihat ke atas, Long Chen merasakan sensasi bahaya tidak perlu terlalu kaget hanya dari ingatan menbatian, Anda dapat melihat bahwa masih banyak sekte yang tersembunyi di dalam benua surga bela diri namun, mereka lebih rendah hati dan belum mengungkapkan diri mereka sendiri mereka telah berkembang secara diam-diam selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun mereka telah menghindari keharusan untuk bertengkar dengan orang lain menunggu tepat untuk era besar saat ini yang akan datang dunia secara alami melewati periode kemakmuran dan kemunduran musim semi berlalu dan musim dingin tiba ketika musim dingin tiba, makhluk hidup berhibernasi sehingga mereka bisa keluar kembali di musim semi benua surga bela diri jelas tidak sesederhana apa yang Anda lihat jika saya tidak merasa bahwa tempat ini terlihat lemah saya juga tidak akan datang ke sini dan kemudian saya tidak akan bertemu dengan Yun Sang kata Efil Moon dengan penuh kebencian setelah membunuh Efil Moon Yun Sang telah mengubah tubuh dan jiwanya menjadi senjata sehingga Yun Sang memberinya nama Dragon Bone Efil Moon bersamaku akan membuatmu kembali, Long Chen menjamin Tec, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan maju lebih jauh jika Anda tidak menemukan jalannya, tidak lama lagi Anda akan hancur hanya melihat 108.000 ruang astral Anda, saya sudah putus asa teknik kultivasi Anda terlalu mengerikan Efil Moon tidak memiliki harapan untuk Long Chen seni tubuh hegemon bintang 9 terlalu sulit namun, kemudian tiba-tiba berkata sebenarnya, saya memiliki metode agar Anda cepat tumbuh lebih kuat tanpa pil obat betulkah? jangan menipu saya, Long Chen sangat senang mungkin ras naga jahat gelap memiliki kemampuan surgawi yang dapat membantunya ini untuk makan, kamu bisa makan seperti Wilde, menyerap energinya dengan swallow the heavens, deforder petik 2 kamu ingin aku terus makan magical beast Long Chen ragu-ragu, jika dia tidak dapat menemukan pil obat maka mungkin ini adalah satu-satunya pilihannya tidak, bagimu, memakan magical beast tidak berguna lalu, kamu ingin aku memakan orang? iya swallow the heavens, deforder pada awalnya merupakan teknik untuk menyerap energi dari sumber yang sama dengan penggunanya setelah dimakan, itu akan melucuti energi mereka dan menggabungkan energi itu dengan energi Anda itulah satu-satunya cara bagi Anda untuk menyerap energi dari yuan spirit, esensi darah, dan jiwa berhenti, itu pasti tidak mungkin Long Chen menyela Efil Moon makan magical beast adalah satu hal jika dia tidak punya pilihan lain, dia bisa menerimanya tapi makan orang jelas tidak bisa diterima kamu munafik, apa perbedaan antara membunuh orang dan memakan orang? ras naga jahat bergantung pada makan satu sama lain untuk menjadi lebih kuat dan bertahan tetapi ras manusia Anda membunuh satu sama lain bukan karena Anda perlu tetapi hanya untuk memuaskan keinginan Anda meskipun sebagian terbunuh karena krisis atau bahaya yang akan terjadi mayoritas hanya dibunuh untuk memuaskan keinginan Anda untuk menaklukkan orang lain ras manusia membunuh sesama manusia berkali-kali lebih banyak daripada ras naga jahat saya yang saling memakan Efil Moon mendengus baiklah, jangan coba-coba bicara filosofi denganku saya tidak bisa menerima kondisi itu untuk alasannya, saya juga tidak tahu tetapi jika Anda benar-benar membutuhkan alasan, sebut saja naluri sebagai manusia, saya akan membunuh untuk melindungi keluarga saya, tetapi saya tidak akan melahap manusia tidak mungkin Long Chen menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan Efil Moon melanjutkan topik ini Long Chen menghormati Efil Moon dan dia tahu itu memiliki niat baik tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima ledakan saat mereka berbicara kereta Long Chen bergetar hebat banteng emasnya sebenarnya telah terbunuh oleh satu pukulan dari seseorang terkejut, Long Chen melihat keluar untuk melihat seseorang dari Suan Bis menghalangi jalannya seluruh tubuh orang itu tertutup bulu hitam dia juga memiliki tongkat di tangannya dan dia mengarahkannya ke gerbong Men Ba Tian, keluarlah dan hadapi kematianmu gangguan di sini menarik perhatian banyak ahli di sekitarnya Si Yong Tian Ba dari Binatang Suan seseorang berteriak kaget saat mengenali ahli berbulu hitam ini salah satu ahli aliansi keluarga kuno berkata, Si Yong Tian Ba ini adalah keturunan ras raja beruang tanah besar legenda mengatakan bahwa ras beruang besar tanah sangat kuat di zaman kuno sehingga mereka diberi nama raja kekuatan mereka tidak terbatas petik 2 lalu kekuatan siapa yang lebih besar atau True Immortal Jiao Qi miliknya petik 2 pakar aliansi keluarga kuno itu tidak tahu bagaimana menjawabnya tidak ada cara untuk membandingkan yang dia tahu tentang kekuatan ras raja beruang tanah besar hanya terbatas pada catatan sejarah seseorang dari ras kuno berkata jika mereka berdua benar-benar bertarung mereka harus setara tetapi dalam hal kekuatan murni Si Yong Tian Ba ini seharusnya memiliki keunggulan True Immortal Jiao Qi mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang pada akhirnya dapat digunakan tetapi kekuatan Si Yong Tian Ba berasal dari bumi selama dia di tanah energinya tidak akan pernah habis petik 2 jika dia begitu kuat kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia Huff, menurutmu apakah suan bis yang hebat itu seperti ras manusia mengumumkan diri mereka kepada dunia segera setelah mereka memiliki sedikit kekuatan mereka tahu bagaimana menjadi rendah hati petik 2 cibiran ahli ras kuno itu segera menyebabkan beberapa ekspresi tenggelam bab 2004 banding 2004 harus diketahui bahwa 90% ahli di sini adalah bagian dari umat manusia bagi seseorang yang secara terbuka mengutuk umat manusia seperti ini, mereka sangat marah jika ini bukan tempat yang salah untuk itu, mereka akan membunuh si idiot itu namun, dari semua ahli di sini tidak semuanya takut pada ras kuno dan suan bis seseorang menjawab untuk orang-orang sepertimu satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menindasmu seperti yang dilakukan Longchen setelah Longchen mencabut semua gigimu kamu tidak akan menghina umat manusia setiap kali kamu membuka mulut petik 2 orang ini berasal dari sekte netral awalnya, dia tidak memiliki permusuhan dengan suan bis atau ras kuno namun, mulut orang ini terlalu penuh kebencian untuk menyedot suan bis, apakah anda perlu menginjak-injak umat manusia? apakah dia tidak menyadari bahwa umat manusia adalah nenek moyangnya? iya, mereka benar-benar rendah hati begitu Longchen bahkan membunuh jalannya ke markas mereka dan mengambil semua sumber daya mereka mereka tidak bersuara sangat sederhana, menambahkan orang lain kamu, ahli ras kuno itu hendak mengutuk kembali ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dikelilingi oleh para ahli ras manusia dia menelan kutukannya melihat bahwa dia tidak berani terus berbicara, para ahli itu tidak bisa diganggu dengannya mereka berbalik untuk menyaksikan pertarungan saat ini, Longchen telah keluar dari gerbongnya dia berjalan menuju ahli suan bis itu sekarang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton seorang pria Batian, seorang Siong Tianba mari kita lihat siapa yang lebih kuat kata seseorang dengan semangat men Batian berasal dari sekte netral yang selama ini bersembunyi dia tidak memiliki hubungan dengan siapapun dan dia dikenal sebagai sosok tirani sudah ada beberapa cerita tentang penghujatannya adapun Siong Tianba, dia berasal dari suan bis yang selalu meremehkan umat manusia jika keduanya bentrok itu akan menjadi kasus sempurna dari orang yang menjengkelkan berkelahi satu sama lain yang lain cukup senang menonton pertunjukan seperti itu kamu membunuh tungganganku sepertinya aku membutuhkanmu untuk menggantinya Longchen tiba-tiba melesat ke depan menghancurkan tongkatnya ke arah Siong Tianba men Batian kamu mungkin bisa menjadi sombong di depan orang lain tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak seperti itu di depan suan bis Siong Tianba meraung dan tongkatnya juga menghantam Longchen ketika kedua tongkat itu bertabrakan ledakan yang mengguncang surga meletus dan cahaya surgawi meledak ke depan Siong Tianba yang besar sebenarnya terlempar ke kejauhan astaga, dalam hal kekuatan Men Batian sebenarnya lebih besar dari Siong Tianba Longchen mencibir seekor beruang kecil juga berani bertingkah liar seperti ini di masa depan, patuh saja tarik kereta saya petik 2 kekuatan dan gaya bertarung Longchen saat ini identik dengan Men Batian itulah satu-satunya cara untuk menghindari kecurigaan orang lain Peniruan ini cukup sederhana untuk Longchen Energi Men Batian berasal dari naga barbar dan dia tidak memiliki teknik yang mencolok Longchen juga menyukai gaya bertarung semacam itu yang mengandalkan kekuatan lawannya Begitu mereka bentrok, dia tahu bahwa dalam hal kekuatan, Siong Tianba sangat jauh dari Men Batian Men Batian benar-benar kuat, dia pasti tidak lebih kuat dari True Immortal Jiao Qi tapi dia hanya akan sedikit lebih lemah Alasan mengapa Longchen menghancurkannya dengan mudah adalah karena darah naga birunya menekan kekuatan naga barbar kekuatan bumi raja beruang membantai surga kaki Siong Tianba menyentuh tanah dan bulu hitamnya tiba-tiba menjadi warna bumi auranya juga berubah total bagaimana beruang bisa membantai langit cemoh Longchen menghancurkan tongkatnya ledakan namun, kali ini bumi tidak meledak sebaliknya, itu seperti semua tanah di sekitarnya telah menjadi satu kesatuan menahan serangannya Longchen sedikit terkejut Siong Tianba ini sebenarnya memiliki beberapa kemampuan Siong Tianba mengekstraksi energi bumi manifestasinya muncul di belakangnya dan gunung tak berujung muncul di dalamnya mereka sangat jernih ini adalah dia benar-benar membangkitkan manifestasinya ledakan Longchen dan Siong Tianba dipaksa kembali oleh kekuatan masing-masing men batian, apa kamu lihat manifestasi saya telah terbangun sepenuhnya bahkan dalam hal pemahaman suan bis saya lebih unggul dari ras manusia anda saya akan membiarkan anda mengalami kekuatan dari manifestasi yang terbangun sepenuhnya hari ini Siong Tianba tertawa liar pegunungan di dalam manifestasinya mulai bergetar ini bukan lagi hanya sebuah gambar tapi itu adalah dunianya sendiri jadi itu masalahnya tidak heran kau hanya bisa membangunkan wujudmu sepenuhnya setelah mencapai ranah bintang kehidupan Gumam Longchen pada dirinya sendiri saat ia melihat manifestasi Siong Tianba dunia di dalam manifestasinya adalah ilusi tetapi ketika seorang ahli bintang kehidupan memadatkan ruang astral mereka itu akan menjadi dasar untuk perwujudan dan dapat mengubah perwujudan dari ilusi menjadi nyata manifestasi di balik Siong Tianba adalah cerminan dunia di dalam ruang astralnya itulah mengapa itu terlihat begitu nyata dia sepenuhnya mengendalikan energi dunianya karena manifestasinya adalah dunianya dengan manifestasi yang terbangun sepenuhnya dia adalah seorang empirean sejati gunung-gunung di dalam manifestasinya bergemuruh tanda dewa mulai muncul di tanah mengirimkan energi ke arah Siong Tianba dia menggunakan kekuatan manifestasinya untuk mengumpulkan energi dari benua surga bela diri bagaimana orang bisa melawannya saat dia mengontrol kekuatan sebesar itu seru salah satu ahli aliansi keluarga kuno siapa yang mengira bahwa orang pertama di benua yang membangkitkan manifestasi mereka sebenarnya berasal dari suan bis mereka mungkin akan membual tentang ini seumur hidup keluh salah satu ahli kam netral baik ras kuno dan suan bis membenci ras manusia dan mereka akan langsung mengejek yang lebih lemah secara eksplisit mengatakan bahwa ras manusia adalah sampah sekarang Siong Tianba benar-benar membangkitkan manifestasinya mereka tidak akan pernah melupakan hal ini ini akan menjadi hal lain yang akan mereka pegang atas umat manusia apakah kebangkitan benar-benar merupakan perwujudan yang luar biasa semuanya lihat baik-baik jika saya bahkan harus menggunakan perwujudan saya itu akan dihitung sebagai kerugian saya ejek longchen tongkatnya tiba-tiba bergemuruh saat dia mengaktifkan darah naga birunya teriakan naga bergema di udara dia mengaktifkan divine item ini dengan kekuatan naga biru dan kekuatan yang dilepaskannya lebih besar dari yang bisa diharapkan Siong Ba Tian untuk dilepaskan ledakan tanah meledak Siong Tianba yang perkasa dan sombong dikirim jatuh kembali apa menurutmu kekuatan naga barbar adalah sesuatu yang bisa diblokir oleh beruang kecil mengambil manifestasi saya akan menindas anda hanya dengan patuh menarik keretaku petik 2 gelombang debu berputar-putar di sekitar longchen meskipun dia belum memanggil azure dragon battle armor dia sudah menggunakan kekuatan darah naganya dia mulai melepaskan semburan serangan ke Siong Tianba dengan setiap bentrokan Siong Tianba dikirim mundur tanah bergetar dengan setiap langkah dan bumi meledak dengan setiap serangan longchen apa yang sedang terjadi? apakah men batian selalu kuat? bahkan seseorang dengan manifestasi yang terbangun sepenuhnya tidak dapat menghentikannya petik 2 sepertinya ada yang salah jika Siong Tianba sepenuhnya membangkitkan manifestasinya mengapa suan bis tidak mengumumkannya? petik 2 benar? itu bukan gayanya saya mengerti perhatikan baik-baik manifestasinya dia tidak membangunkannya secara alami dia pasti menggunakan kekuatan luar untuk membangunkannya secara paksa lihat? tidak ada udara kehidupan di dalamnya petik 2 perwujudannya seperti lukisan tetapi setelah dibangunkan ia memiliki kehidupannya sendiri manifestasi Siong Tianba tampak hidup tetapi tidak memiliki aura kehidupan yang sebenarnya itu kaku tidak ada berkah dari Tao Surgawi juga jadi dia hanya berhasil membangunkannya dengan kekuatan luar tidak heran itu tidak meningkatkan kekuatannya sebanyak itu petik 2 sungguh orang yang rakus Siong Tianba ini adalah seorang jenius yang bisa berdiri di puncak tetapi karena kesabarannya dia menghancurkan masa depannya dia hanya akan menjadi setengah empirean selama sisa hidupnya tidak ada cara baginya untuk memperbaiki manifestasinya begitu manifestasi orang lain mulai terbangun dia akan menjadi sampah bodoh Siong Tianba meraung dan tiba-tiba berubah menjadi beruang raksasa memegang tongkatnya dengan kedua tangan bulunya mulai bersinar krune yang telah menyebar di tanah tiba-tiba tersedot olehnya dia menghancurkan tongkatnya di Longchen dia mengamuk dia langsung memanggil tubuh aslinya petik 2 teriakan kaget terdengar setelah ditekan berkali-kali Siong Tianba benar-benar mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan bab 2005 banding 2005 tubuh Siong Tianba sangat besar tongkatnya seperti pilar pemecah surga menghancurkan tanpa ampun ini adalah serangan terkuatnya yang tidak hanya berisi semua kekuatannya tetapi juga semua amarahnya dia awalnya seorang jenius puncak dengan bakat kelas atas namun, dia tidak cukup sabar dia ingin menjadi empirean pertama di benua dengan manifestasi yang terbangun sepenuhnya mengabaikan peringatan dari para seniornya dia sebenarnya telah secara paksa menggabungkan kekuatan astral space-nya dengan manifestasinya ingin mempercepat kebangkitannya membangkitkan manifestasi adalah sesuatu yang harus terjadi secara alami ada urutan untuk itu dan dia menentang urutan itu bahkan jika dia hanya selangkah lagi mencoba secara paksa untuk membangunkan manifestasinya tidaklah baik meskipun dia berhasil perwujudannya belum mendapat pengakuan dunia dengan kata lain dan manifestasinya benar-benar lumpuh total dia tidak akan pernah bisa memperbaiki manifestasinya yang rusak dan dia akan dikutuk menjadi orang nomor dua selama sisa hidupnya saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggertak orang lain sebelum mereka juga membangkitkan manifestasi mereka dia harus bergegas dan menghancurkan semua orang selagi dia bisa menghancurkan prospek masa depan anda karena keserakahan dan kemajuan sebelum waktunya adalah sesuatu yang akan membuat orang gila Siong Tianba dipenuhi dengan kebencian tetapi karena dia menyebabkan semua ini sendirian dia tidak bisa membenci orang lain awalnya dia berencana mengalahkan men batian hari ini karena men batian telah menindas beberapa ahli dari suan bis tujuan lainnya adalah membuat nama untuk dirinya sendiri sebelum orang lain berhasil tumbuh namun, peruntungannya tidak bagus kekuatan tempur pria batian palsu ini benar-benar menakutkan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak memanggil manifestasinya tentu saja, kebenarannya adalah Long Chen tidak bisa memanggil manifestasi men batian bahkan jika dia mencoba memalsukannya dia akan segera dijual mengingat dia tidak dapat menyerap energi dao surgawi dia berkata bahwa dia tidak akan menggunakannya hanya untuk menutupi dirinya sendiri namun, sampul ini akhirnya dipandang sebagai penghinaan mutlak dari men batian men batian sebenarnya sama sekali tidak memperlakukan Siong Tianba dengan serius dalam amarahnya, Siong Tianba mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan ledakan tongkat raksasa Siong Tianba menabrak tanah, menyebabkan dunia berguncang kekuatannya benar-benar menakutkan, dan bahkan para ahli yang jauh tidak dapat tetap stabil mereka diterbangkan kembali retakan menyebar di tanah, pegunungan runtuh, dan batu-batu besar beterbangan di udara itu seperti pemandangan dari ujung dunia kekuatan yang menakutkan para ahli di kejauhan tercengang kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang akan membuat siapapun menjadi berkeping-keping seperti yang diharapkan, kekuatan suan bis tidak terbayangkan namun, ketika angin mulai bertiup, semua orang terkejut karena mereka tidak melihat sosok men batian di dalam reruntuhan bumi dia meledak, orang-orang tercengang, tetapi ini sepertinya tidak mungkin berdasarkan kekuatan yang dilepaskan men batian, serangan ini seharusnya membuatnya paling terluka parah tidak mungkin dia tidak memiliki setidaknya mayat utuh si Yong Tianba melihat sekeliling dia tercengang saat tongkatnya hendak menghancurkan men batian men batian tiba-tiba menghilang serangannya meleset tiba-tiba, si Yong Tianba meraung dan menghancurkan tongkatnya di belakangnya pada saat ini, men batian muncul di sana, tongkatnya menghantam si Yong Tianba tongkatnya tumbuh sampai menjadi pilar raksasa yang ukurannya sama dengan tongkat si Yong Tianba ledakan, kedua tongkat mereka bentrok sekali lagi sosok raksasa si Yong Tianba benar-benar dikirim jatuh ke tanah dia terpental ke tanah selusin kali, membalik-balik lagi dan lagi setiap kali, tanah berguncang dengan kuat akhirnya, si Yong Tianba berhasil menstabilkan dirinya dia tiba-tiba batuk seteguk darah karena manifestasinya tidak dikenali oleh langit dan bumi dia tidak dapat mengunci longchen dengan energi dao surgawinya adapun menggunakan kekuatan spiritual tidak mungkin seseorang dari suan bis dapat menggunakannya untuk mengunci longchen jadi longchen tidak perlu menerima serangannya longchen juga tidak ingin menerima serangan seperti itu bahkan dia harus sedikit menderita untuk menghadapinya longchen telah menggunakan kedipan tubuh petir surgawi untuk melarikan diri tetapi dia telah menggunakannya dengan sangat halus dan dengan ruang berputar begitu liar dari serangan itu yang lain tidak dapat mengetahuinya dia kemudian pergi mengelilingi tubuh raksasa si Yong Tianba untuk menyerangnya saat itu, si Yong Tianba baru saja melancarkan serangan habis-habisan dan belum pulih sepenuhnya akibatnya, blok tergesa-gesa itu bahkan tidak memiliki 70% kekuatannya di dalamnya benar-benar beruang yang buta, anda bahkan tidak bisa memukul saya jika kamu selema ini, kamu bahkan tidak cocok untuk melawanku, ejek longchen tongkatnya sekali lagi diarahkan ke si Yong Tianba si Yong Tianba meraung marah, tapi dia terpaksa mundur berkali-kali kali ini, longchen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan serangan kuat seperti sebelumnya melihat si Yong Tianba dihancurkan seperti ini, para ahli di sekitarnya menghela nafas si Yong Tianba benar-benar menyedihkan manifestasinya tampak seperti telah terbangun, tetapi belum menerima pengakuan dunia itu hanya memungkinkan dia untuk menggunakan energi dunianya secara maksimal tetapi dia tidak dapat menggabungkannya dengan energi daosurgawi untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dia mungkin hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya sebelum membangkitkan manifestasinya tetapi dia telah kehilangan semua prospek masa depannya si Yong Tianba terus-menerus menyerap energi dari tanah memastikan bahwa dia tidak akan kehabisan energi bahkan ketika dia terpaksa mundur dengan menyedihkan sangat sulit bagi longchen untuk benar-benar mengalahkannya orang ini terlalu kuat, jika dia benar-benar membangkitkan manifestasinya dengan benar apa yang bisa saya lakukan padanya? longchen berpikir sendiri jika manifestasinya benar-benar terbangun seberapa kuatkah dia? sedikit kejam? bukankah seharusnya kamu cepat-cepat menyerah? anda membunuh tunggangan saya, jadi anda bisa menggantinya jika tidak, hidupmu akan berakhir di sini petik 2 apakah kamu pikir kamu bisa memesan di sekitar suan bis yang hebat? pergilah raung si Yong Tianba nyala api hampir keluar dari matanya namun, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas dia hanya bisa bertahan dengan pahit karena kamu ingin keras kepala, tidak apa-apa aku akan makan daging beruang malam ini petik 2 serangan longchen tumbuh lebih tajam dan lebih tajam namun, dia tetap menggunakan teknik yang paling ahli dalam men batian para ahli yang mengamati tidak meragukan bahwa dia adalah men batian twister surgawi naga barbar 18 sosok berbentuk naga terbang keluar dari tongkat longchen berubah menjadi angin beliung raksasa yang menyerang si Yong Tianba langkah aneh ini membuat si Yong Tianba lengah dia langsung tersedot ke dalamnya dan kemudian ke udara tidak baik, ekspresi si Yong Tianba berubah setelah meninggalkan tanah, dia tidak dapat menyerap energi lagi karena dia tidak dikenali oleh tau surgawi dia telah kehilangan dukungannya 18 tongkat naga yang melingkar longchen menindaklanjuti dengan serangan lain tongkatnya berputar dan berputar sepertinya menjadi 18 tongkat terpisah yang menyerang dari 18 sudut berbeda suara benturan bercampur dengan suara patah tulang terdengar si Yong Tianba batuk darah men batian sangat kuat bahkan tanpa menggunakan manifestasinya dia berhasil mengalahkan si Yong Tianba hati orang-orang bergetar tidak ada yang mengira bahwa men batian begitu menakutkan saat longchen meluncurkan serangan berturut-turut selusin serangan melesat ke arahnya para ahli dari suan bis benar-benar ikut campur kamu ingin bertarung dalam kelompok baiklah, aku akan menemanimu petik 2 longchen tertawa, staffnya melepaskan gelombang cahaya yang menghancurkan serangan itu seperti iblis, longchen mulai menyerang para pendatang baru dia tahu bahwa si Yong Tianba bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh disini jika dia melakukannya itu hanya akan menimbulkan masalah jika identitasnya terungkap itu akan menjadi lebih merepotkan namun, sekelompok semut kecil menyukai pendatang baru ini mereka bisa dibunuh saudaraku, tolong hentikan tiba-tiba, sesosok muncul, merobek ruang dia memblokir jalan longchen longchen menyipitkan matanya orang ini bukanlah seseorang yang dia kenal tapi men batian mengenalnya dengan bantuan evil moon longchen berhasil mendapatkan satu set lengkap ingatannya melalui ingatan itu dia tahu bahwa orang ini adalah Lu Zichuan seorang jenius dari sekte pedang yin yang kekuatan netral sama seperti istana naga barbar sekte pedang yin yang adalah sekte kuno yang telah lama bersembunyi sehingga orang lain telah melupakan keberadaan mereka mereka hanya muncul setelah era besar telah tiba Lu Zichuan memiliki sepasang pedang di punggungnya yang satu hitam, dan yang satu putih mereka dikenal sebagai pedang ganda yin yang ketika dia menggunakannya dia bisa mewujudkan dao di hadapannya legenda itu cukup menakutkan tampaknya sekte pedang yin yang memiliki sedikit hubungan dengan istana naga barbar adapun men batian dan Lu Zichuan keduanya bahkan saling bertukar petunjuk namun saat itu, men batian kalah atau daripada mengatakan bahwa dia telah kalah lebih tepat men batian mundur untuk menghindari kekalahan pedang ganda yin yang Lu Zichuan terlalu aneh dan dia tidak dapat menembus pertahanan mereka mereka juga tidak diizinkan untuk pergi keluar untuk menghindari merusak persahabatan antara sekte mereka sebenarnya, men batian tahu bahwa dia telah kalah jadi dia sangat ingin bertempur lagi dengan Lu Zichuan apa, saudara Lu, yang kau pikirkan untuk menghentikanku? aura Longchen mulai meningkat dalam persiapan untuk bertarung dia menghadapi Lu Zichuan dengan karakter men batian aku bukan tandingan saudara laki-laki saya di sini hanya untuk bertindak sebagai mediator karena alam rahasia Brahma akan segera terbuka kita harus mempertimbangkan apa yang penting dan apa yang tidak tidak ada permusuhan yang dalam di antara semua orang jadi mengapa repot-repot berjuang sampai mati? kata Lu Zichuan huff, beruang bodoh ini membunuh tungganganku bagaimana saya bisa menghindarkannya? nah, karena saudara Lu telah berbicara untuk anda saya dapat memberikan wajah anda tapi lain kali anda berani bersikap kasar kepada saya saya benar-benar akan makan daging beruang petik 2 setelah mengatakan itu bahkan tanpa melihat Siong Tian Bai yang berlumuran darah Longchen masuk ke gerbongnya meskipun tidak ada tunggangan kereta itu aktif dengan sendirinya dan terbang menjauh bab 2006 banding 2006 Longchen pergi meninggalkan penonton yang tak terhitung jumlahnya yang masih linglung pria batian ini benar-benar kejam adapun Siong Tian Ba, dia sangat marah dia tidak bisa menghentikan pendarahannya tongkat yang digunakan Longchen telah melepaskan kekuatan naga yang sangat besar ketika diaktifkan dengan kekuatan naga biru dan itu menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk menyembuhkan luka-lukanya manifestasi yang tidak diakui oleh Tao Surgawi dipandang sebagai kecurangan oleh surga bahkan kemampuan pemulihan Tao Surgawi aslinya telah kehilangan banyak efeknya di bawah tatapan aneh dari ahli yang tak terhitung jumlahnya dia memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri men batian, aku bersumpah akan membalas permusuhan ini Raung Siong Ba Tian, dia kemudian juga pergi setelah mengucapkan kata-kata kejam namun, ketika membandingkan bagaimana Longchen pergi dengan bagaimana dia pergi perbedaannya sangat besar adapun pedang ganda yang memegang Lu Zichuan dia memiliki senyum menghina, tapi dia juga tidak mengatakan apapun berbagai ahli cukup senang melihat hasil ini mereka bisa melihat Siong Tian Ba sangat menderita bagaimanapun, menjadi bagian dari umat manusia meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menekan perasaan itu mereka tetap merasa segar binatang suan dan ras kuno terlalu penuh kebencian namun, Siong Tian Ba setidaknya mari kita lihat betapa kuatnya sebuah manifestasi setelah dibangkitkan sepenuhnya meskipun dia tidak diberkati oleh Tau Surgawi dia mampu melepaskan kekuatan penuh energi dunianya sementara kami hanya dapat menggunakan 30% dia sebenarnya sangat tidak beruntung tidak hanya manifestasinya lumpuh tetapi dia juga akhirnya bertemu dengan monster seperti Men Batian empirean yang belum membangkitkan manifestasinya mungkin tidak bisa menandingi salah satu dari mereka seorang ahli membuat evaluasi yang agak netral kamu benar jika manifestasinya benar-benar terbangun dia akan diberkati oleh Tau Surgawi dan energi Tau Surgawinya akan bergabung dengan energi dunianya maka Men Batian pasti tidak akan cocok untuknya petik 2 tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk membangkitkan perwujudan sepenuhnya bakat, kemauan, kesempatan, dan keberuntungan Anda tidak bisa kekurangan satupun apalagi Anda juga butuh kesabaran kita semua harus sabar menunggu semakin tidak sabar kita semakin kacau alam mental kita dan semakin sulit untuk membangunkan manifestasi kita Siong Tianba adalah contoh sempurna tentang apa yang seharusnya tidak kita lakukan Empirins disukai oleh surga para Tau Surgawi akan memutuskan siapa diantara kita yang membangkitkan manifestasi kita terlebih dahulu siapapun yang mencoba untuk melanggar aturan itu pasti akan mati petik 2 membangkitkan sepenuhnya perwujudan sangatlah sulit meskipun ada jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul meskipun ada banyak orang yang manifestasinya hanya selangkah lagi dari kebangkitan belum ada satu orang pun yang mencapainya di benua itu mereka semua menunggu tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak orang mencapai level yang sama dengan mereka mereka mungkin dilampaui jika mereka terus menunggu tekanan yang dialami para jenius ini sangat besar masing-masing berharap menjadi putra surgawi yang disayangi dan berlari mendahului yang lain namun, jika mereka ingin benar-benar mendahului orang lain mereka tidak bisa tidak menghormati surga mereka tidak bisa menipu jalan mereka ke depan Siong Tianba akhirnya memberikan contoh sempurna untuk semua orang sekarang mereka bahkan tidak berani berpikir untuk selingkuh seperti yang dia lakukan lebih baik menunggu dengan sabar Siong Tianba pada dasarnya lumpuh kekalahan ini pasti akan menjadi pukulan yang fatal baginya yang lain semua maju sementara dia terjebak di tempat aslinya dia hanya akan terlempar semakin jauh ke belakang kata seseorang Huff, apa yang kamu tahu? kamu benar-benar bodoh apakah menurut anda Siong Tianba adalah seseorang yang dapat anda diskusikan? tiba-tiba, salah satu suan bis yang jauh membuka mulutnya alasan Siong Tianba berada pada posisi yang kurang menguntungkan adalah karena dia menderita beberapa luka karena membangunkan manifestasinya secara paksa dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatan aslinya sekarang alasan dia keluar sebelum sembuh total adalah karena dia ingin memasuki alam rahasia Brahma di dalam, dia bisa meminjam kekuatan para dewa untuk memulihkan dan jika dia mendapatkan berkah mereka dia mungkin bisa memulihkan manifestasinya dan benar-benar membangunkannya para petinggi pilvali telah mengatur segalanya agar lebih nyaman baginya lihat saja, lain kali mereka berdua bertemu menbatian pasti akan mati anda orang netral adalah oportunis yang tidak mengerti apapun ekspresi para ahli itu tenggelam karena dikritik oleh suan bis ini tetapi sebelum mereka dapat membalas, suan bis pergi persetan para idiot dari suan bis Long Chen benar-benar perlu menggertak mereka lebih banyak mereka terlalu penuh kebencian mudah-mudahan, Long Chen juga bisa masuk dan membunuh mereka kata seorang ahli netral jangan marah, tidak ada artinya kami pada dasarnya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan melihat apakah kami dapat mengeruk sesuatu yang baik bagaimanapun suan bis bersekutu dengan pilvali sementara kita tidak ayo pergi penonton mulai berpencar namun banyak dari mereka yang terus membahas menbatian dan siong tian ba serta membahas tujuan siong tian ba di alam rahasia brahma Long Chen telah menyelinap di gerbongnya tanpa tunggangan yang menariknya dia merasa aneh dia memiliki keinginan untuk mendapatkan suan bis untuk menarik keretanya tetapi kemudian dia merasa itu akan terlalu sombong bahkan menbatian tidak akan sombong dia hanya bisa melanjutkan gerbongnya tanpa tunggangan tidak lagi menabrak ke depan seperti sebelumnya dengan pilvali tidak terlalu jauh di depan dia tidak berani bertindak terlalu berlebihan Long Chen melihat ke bawah ke tanah tandus di bawahnya dan mengenali tempat ini sebagai salah satu dari tujuh zona berbahaya dari benua bela diri surga hutan melahap surga hutan devoring surga telah rusak oleh api pilvali berkat khas hutan Long Chen kemudian di dunia roh, mereka telah dihancurkan oleh Long Chen sekarang hutan yang mencapai surga telah lenyap kembali ketika dia pertama kali melihat hutan yang memakan surga dia telah terpana oleh monster pohon yang menakutkan tapi sekarang, itu telah lenyap dari dunia ini pahlawan hebat lahir di benua surga bela diri naga sejati bangkit dengan angkuh di atas segalanya kekuatan surgawi yang tak tertandingi menghancurkan langit dan bumi kekuatan yang merendahkan semua orang saat ini, biasa-biasa saja ada di mana-mana orang menganggap diri mereka luar biasa tanpa menyadari orang lain menertawakan mereka lembah dewa dan hutan hantu masih ada tapi Master Long San saat itu telah lenyap petik 2 saat itu, seseorang telah membuat puisi lucu ini melafalkannya, Long Chen tidak tahu perasaan apa yang dia miliki lembah surgawi masih ada, tetapi hutan hantu telah hilang ketika dia melarikan diri dari pilvali pilferi telah muncul di depannya alih-alih menghentikannya dia memberinya simbol dengan harapan dia bisa menyelinap pergi dia tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan itu adapun saat ini, dia seperti air dan api dengan pilvali tidak ada cara untuk menengahi hal-hal antara dirinya dan Yu Xiaoyun adapun pilferi, dia saat ini menerima warisan dewa pilvali betapa dramatisnya, Long Chen mengutuk dia tidak takut pada musuh, tapi dia takut menghadapi pilferi jika pilferi berdiri di depannya, apakah dia benar-benar bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya saat dia semakin dekat ke pilvali, dia melihat semakin banyak ahli dia melihat orang-orang dari ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, suan bis, dan bahkan beberapa orang dari pulau takdir surgawi orang-orang dari pulau takdir surgawi memiliki aura yang berbeda dari pembudidaya biasa, membuat mereka mudah dikenali namun, mereka tidak lagi mengenakan jubah pulau nasib surgawi mereka mengenakan jubah murid dari sekte lain tampaknya murid elit pulau takdir surgawi telah direnggut oleh berbagai sekte besar keempat pangeran takdir sudah mati, Anfethered Alsir telah dibunuh oleh Dragon Blood Legion, dan Ji Wuming telah jatuh ke tangan Long Chen Heavenly Fate Island benar-benar selesai murid-murid itu secara alami telah menemukan jalan lain untuk diri mereka sendiri Long Chen juga melihat beberapa sosok berjubah hitam di jalannya mereka menutupi wajah mereka, membuatnya agar orang lain tidak bisa mengenali mereka mereka tidak memiliki aura di sekitar mereka, dan bahkan melihat ke arah mereka, mustahil untuk merasakan keberadaan mereka jelas, ini adalah pembunuh dari Blood Kill Hall bagi mereka untuk berjalan-jalan secara terbuka di siang hari, Long Chen memiliki keinginan untuk membunuh mereka dia telah menghancurkan patung dewa pembunuh, dan tidak ada cara baginya untuk menyelesaikan masalah dengan mereka The Blood Kill Hall telah mencoba membunuhnya beberapa kali sebelum amarahnya diprovokasi dan dia mulai melakukan serangan balik saat yang paling menyebalkan adalah ketika dia telah menemukan salah satu benteng mereka dan pemimpin mereka mengatakan bahwa begitu dia berhasil bertahan dari beberapa pembunuhan lagi, permusuhan mereka akan berakhir Long Chen masih ingat betapa sombongnya orang itu sepertinya nyawa orang lain bukanlah apa-apa, dan jika Blood Kill Hall ingin membunuh seseorang, mereka hanya bisa bertahan itulah mengapa Long Chen menghancurkan patung dewa pembunuh mereka, membuatnya jadi tidak ada cara untuk mendamaikan kebencian mereka berengsek, tunggu saja, begitu kita berada di alam rahasia Brahma, saya akan mengajari anda semua mengapa mawar berwarna merah Ola pembunuh darah cukup licik dalam kesengsaraan terakhirnya, ada beberapa murid dari Blood Kill Hall bersembunyi di antara para ahli musuh mereka telah mencoba membunuh orang-orang dari Dragon Blood Legion, tapi para pembunuh yang bertarung saat itu bisa dihilangkan meskipun beberapa terbunuh, mereka bukanlah elit sejati The Blood Kill Hall telah menahan mereka melanjutkan ke depan, dia akhirnya tiba di ruang kosong yang besar ruang ini adalah tempat formasi transportasi untuk memasuki Pilfali dia pernah datang ke sini sebelumnya namun, ruang raksasa ini sekarang dipenuhi oleh para ahli yang kuat, dan bahkan Long Chen melompat kaget dari mana datangnya banyak ahli hebat ini bab 2007 banding 2007 ketika Long Chen tiba sebelum formasi transportasi yang dia datangi bertahun-tahun yang lalu dia tercengang oleh lautan orang yang dia lihat para ahli ini semuanya berada di ranah bintang kehidupan masing-masing dari mereka adalah empirean yang menakutkan dia menduga ada tidak kurang dari satu juta dari mereka bagaimana ini mungkin, Long Chen tidak bisa mempercayai matanya apakah dia sudah gila, atau dunia sudah gila dari mana asal orang-orang ini ras kuno, suan bis, aliansi keluarga kuno, masing-masing telah mengirim puluhan ribu ahli makanya, banyak dari ahli itu adalah wajah asing baginya namun, dia dengan cepat melihat beberapa petunjuk kelompok orang yang paling dekat dengannya berasal dari ras kuno dan dia melihat banyak wajah yang dikenal dalam kelompok itu orang-orang itu pernah berperang melawan Dragon Blood Legion kira-kira sepersepuluh dari orang-orang itu adalah orang-orang yang dia kenali tetapi sisanya tidak tampak asing baginya saya mengerti, Long Chen tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dia telah mendengar dari Ku Jianying bahwa kekuatan lain di benua itu tidak sepenuhnya bersatu hanya sebagian dari pasukan mereka yang dikendalikan oleh para pemimpin mereka mengambil ras kuno sebagai contoh, meskipun Long Jun Chang adalah pemimpin ras kuno dia hanya menguasai sebagian dari mereka banyak ras kuno tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan apapun bahkan jika dia mencoba untuk memesannya awalnya, dia mengira ras yang tidak mendengarkan perintahnya hanyalah sebagian kecil tapi sebenarnya, ras kuno sangat banyak mereka sebenarnya tidak bersatu seperti yang terlihat di permukaan jadi mereka juga memiliki beberapa pertempuran internal beberapa ras juga sangat rendah hati takut dianggap sebagai ancaman terlalu dini jadi mereka diam-diam tumbuh lebih kuat meskipun Long Jun Chang memimpin ras kuno beberapa sosok yang sangat menakutkan dalam ras kuno diam-diam meningkatkan kekuatan mereka sendiri mereka bahkan mungkin menunggu kesempatan yang cocok untuk menggulingkan Long Jun Chang dan mengambil posisinya adapun Long Jun Chang, salah satu alasan dia ingin menjadi satu dengan Suan Bis bukan hanya karena perasaan kembali ke leluhurnya tetapi juga untuk mengkonsolidasikan posisinya sendiri di antara ras kuno ras dan kekuatan itu diam-diam mengumpulkan kekuatan tetapi dengan pilvali yang membagikan warisan dewa mereka kepada semua orang mereka tidak dapat terus bersembunyi mereka mulai bermunculan satu per satu sebenarnya, bukan hanya Long Chen yang tertegun bahkan ras kuno, Suan Bis, jalan rusak, aliansi keluarga kuno, dan kekuatan lain di benua itu tercengang mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki begitu banyak orang jenius adapun para jenius dari kekuatan netral, mereka hadir dalam jumlah yang lebih besar itu karena banyak sekte jalan benar telah benar-benar beralih menjadi kekuatan netral dan mengurangi kemungkinan risikonya ada juga beberapa sekte benar yang langsung bergabung dengan sisi pilvali mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak bisa mereka memiliki koneksi langsung ke lembah pil, sehingga mereka akan mendapatkan perlakuan khusus ketika alam rahasia Brahma terbuka dikatakan bahwa kekuatan yang bersekutu dengan pilvali diberi tablet khusus untuk alam rahasia Brahma tablet itu seharusnya memungkinkan mereka memasuki area khusus di dalamnya tetapi pilvali belum terlalu jelas mengenai detail pastinya bagaimanapun, makna pilvali jelas jika anda mengikuti mereka, mereka tidak akan membiarkan anda menderita jika anda tidak mengikuti mereka, maka jangan ikuti aliansi surga bela diri dan mereka akan mengizinkan anda memasuki dunia rahasia Brahma tapi untuk barang-barang terbaik di dalamnya maaf, tapi itu hanya untuk rakyat mereka ketika longchen tiba, tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arahnya banyak dari tatapan itu dipenuhi dengan permusuhan beberapa orang bahkan memeriksanya dengan kekuatan spiritual yang merupakan provokasi telanjang seperti yang diharapkan, ini adalah salah satu hukum besi dunia kultivasi tidak peduli penampilan apa yang dia ambil, dia bukan pengecualian longchen tiba-tiba menjadi gila, menghancurkan seorang pria bertanduk dari ras kuno dengan tongkatnya apa? kamu punya masalah denganku? aku akan mengalahkanmu, teriak longchen orang ini telah mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidikinya bahkan men batian yang asli tidak akan mampu menanggung hal seperti itu para ahli di sekitarnya melompat kaget pria batian ini benar-benar kejam untuk memulai perkelahian di sini pakar ras kuno itu tidak menyangka longchen tiba-tiba menyerang jadi dia dikirim terbang, mencabik-cabik darah men batian, kamu sedang mendekati kematian semua ahli ras kuno marah mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan pria bertanduk itu untuk memancing kemarahannya dan mereka mengira bahwa men batian hanya memprovokasi mereka lebih dari seratus ribu ahli ras kuno mengeluarkan senjata mereka hahaha, apa menurutmu bocah kecil seperti dia bisa menyelidikiku dengan jiwa mereka? tidak membunuh si idiot itu sama saja dengan ras kuno jika kamu ingin bertarung karena itu, maka aku akan menemanimu longchen mengangkat tongkatnya, tidak takut dengan para ahli di sekitarnya tidak diizinkan mengangkat senjata di depan gerbang ke pilvali jangan salahkan pilvali saya karena tidak kenal ampun dan mengusir anda jika anda melanggar aturan ini petik 2 teriakan dingin terdengar beberapa ahli pilvali dikejutkan oleh gangguan ini dan keluar untuk menghentikannya bagaimanapun, ini adalah wilayah pilvali dan alam rahasia Brahma juga milik pilvali jika orang lain ingin masuk, mereka harus patuh melalui penyelidikan pilvali, setelah mendengar bahwa ahli ini telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki orang lain para ahli ras kuno itu hanya bisa mendengus dan menyimpan senjata mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki orang lain pasti merupakan provokasi rasanya seperti melihat-lihat pakaian seseorang bahkan jika pihak lain bukanlah seorang wanita, itu tidak mungkin untuk menerima penghinaan seperti itu sekalipun korbannya bukan orang sekeras menbatian, mereka tidak akan bisa menahannya tetapi sementara para ahli ras kuno meletakkan senjata mereka mereka masih memelototi menbatian dengan sikap bermusuhan tidak peduli siapa yang salah atau benar selama seseorang menyerang ras kuno, itu akan dianggap tidak menghormati semua ras kuno permusuhan ini akan diingat dibandingkan dengan ras manusia, ras kuno pasti lebih bersatu bahkan jika mereka memiliki beberapa pertempuran internal setidaknya tidak ada yang memandang orang malang itu dengan senang hati atas kemalangannya atau memukulnya saat dia jatuh hanya satu poin mereka yang jauh lebih unggul dari ras manusia dalam menghadapi permusuhan ras kuno, Long Chen hanya mencibir sambil memegang tongkatnya, dia berjalan ke kam netral berengsek, jadi aku malah berdiri di kam netral Long Chen menghela nafas ada lebih dari seratus ribu ahli di kam netral, tetapi Long Chen tidak mendapat salam mayoritas dari mereka memperlakukannya dengan hati-hati bahkan ada yang memandangnya dengan jijik namun, itu cocok untuknya dia duduk di ruang kosong melihat sekeliling dia menghela nafas ras manusia sebenarnya sangat besar, tapi kita retak bahkan memungkinkan ras kuno dan suan bis untuk meremehkan kita pakar kam netral ahli aliansi keluarga kuno dan pengkhianat dari aliansi surga beladiri semuanya adalah manusia setidaknya, mereka berjumlah lebih dari 500 ribu jika semua kekuatan itu ditambahkan ke aliansi surga beladiri siapa yang berani melawan mereka namun, manusia adalah makhluk yang benar-benar ingin tahu mereka selalu suka berkelahi di antara mereka sendiri ingin menjadi satu langkah di atas yang lain ada lebih dari satu juta ahli berkumpul di sini jika mereka bergabung dan menyerang aliansi surga beladiri itu akan menjadi kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak ada cara untuk menghentikan mereka bahkan jika Yu Xiaoyun hanya berhasil mengendalikan setengah dari mereka itu sudah cukup untuk meratakan aliansi surga beladiri longchen menghela nafas skema Yu Xiaoyun benar-benar luar biasa bahkan sebagai musuhnya longchen harus merasakan kekaguman aku harus memikirkan cara untuk merusak rencananya jika tidak, jika aliansi surga beladiri jatuh legion dragon blood saya mungkin tidak bisa tetap berdiri petik 2 longchen menemukan bahwa beberapa orang di antara para ahli ini memberinya sedikit tekanan benua surga beladiri dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok banyak tokoh di antara para ahli ini berada di level true immortal jiaoqi jika longchen mengungkap identitasnya dia mungkin akan kesulitan untuk pergi hidup-hidup semua monster di benua telah berkumpul di sini ini semua di luar harapan longchen siapa yang mengira bahwa benua surga beladiri telah menyembunyikan begitu banyak jenius longchen baru saja duduk ketika dia melihat siong tianba masuk dan bergabung dengan suan bis dia melirik longchen dengan penuh kebencian tampak seperti dia ingin mencabik-cabiknya setelah kedatangan siong tianba sekelompok besar ahli juga tiba mereka adalah penonton pertempuran dan begitu mereka mulai menyebar dan menyebarkan berita tentang pertempuran men batian melawan siong tianba tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke arah longchen dengan mereka berkomunikasi melalui akal surgawi berita ini dengan cepat menyebar ke semua orang yang hadir mengikuti mereka longchen melihat lu zi chuan serta kenalan lamanya di feng di feng masih tampil agung seperti biasanya dia saat ini menyapa orang-orang dalam aliansi keluarga kuno dia juga melihat si e luo dan yan wei mereka adalah satu-satunya ahli puncak yang pernah menyerangnya aura mereka bahkan lebih kuat daripada saat mereka melawannya kemungkinan besar mereka telah maju lebih jauh kerana bintang kehidupan sementara longchen masih terjebak di tempat aslinya setelah enam jam menunggu salah satu tetua pilvali berjalan semuanya waktunya telah tiba silahkan ikuti saya ke pilvali petik 2 akhirnya sudah waktunya untuk memasuki pilvali para ahli yang hadir tidak bisa menahan perasaan bersemangat mereka memiliki pengharapan yang besar terhadap alam rahasia brahma bab 2008 banding 2008 terakhir kali ketika longchen memasuki pilvali dia telah melalui formasi transportasi namun karena ada terlalu banyak orang kali ini mereka akhirnya terbang di udara mereka terbang melewati ngarai yang panjang ada 81 keajaiban dan 360 belokan masing-masing menampilkan pemandangan indah yang berbeda seluruh ngarai ini mewakili semacam alam dalam alkimia ketika longchen pertama kali datang ke pilvali penatua zhaoshi yang telah menjelaskannya secara rincin sekarang dia terbang melalui ngarai ini sekali lagi dia merasakan perasaan yang sama sekali berbeda adapun ahli lainnya mereka dengan rasa ingin tahu melihat ke ngarai akhirnya memahami dari mana nama pilvali berasal semuanya perhatikan dua patung di bagian akhir anda harus memberi hormat kepada dewa-dewa kami dewa brahma dan valendainite meskipun setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda anda tidak dapat melakukan apapun untuk menghujat dewa kami tidak perlu bersujud tetapi penghinaan bagi mereka akan menjadi penghinaan bagi pilvali mengubah anda menjadi musuh bebuyutan pilvali perhatikan teriak orang tua yang memimpin jalan murid-murid ini berasal dari berbagai kekuatan dan mereka memiliki kepercayaan mereka sendiri beberapa dari mereka percaya pada dewa dan untuk beberapa dari mereka tidak ada komunikasi sedikitpun dengan dewa mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan warisan yang tertinggal telah dipecah dan hilang namun banyak orang masih sangat taat pada keyakinan mereka mereka memiliki kesetiaan yang teguh kepada mereka jadi mereka pasti tidak akan bersujud kepada dewa lain itu akan menjadi pengkhianatan terkadang iman sangat menarik banyak dewa mengajarkan pengikut mereka bahwa mereka adalah satu-satunya dewa yang benar sementara yang lain hanya dewa palsu dan pengikut mereka harus mengejek dewa-dewa palsu itu itulah mengapa tetua pilfali ini pertama kali memperingatkan semua orang jika ada yang meludahi dewa mereka mereka pasti akan dibantai menghujat dewa mereka apakah buang air kecil dihitung Long Chen tiba-tiba tersenyum mengejek dia melihat kedua patung itu dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah dia lakukan pada mereka saat itu sangat disayangkan bahwa dia tidak meninggalkan tanda dari apa yang telah dia lakukan atau pilfali pasti akan menjadi gila para ahli pilfali semua berlutut dengan hormat begitu mereka tiba di patung-patung itu ada pun murid lainnya beberapa membungkuh sementara yang lain hanya diam menatap tanpa melakukan apapun mereka memiliki keyakinan sendiri dan tidak bisa menghormati dewa lain orang-orang dari jalur rusak aula pembantaian darah dan bahkan binatang suan semuanya tidak tunduk jalan rusak memiliki dewa rusak mereka aula pembunuhan darah memiliki dewa pembunuh mereka dan sementara binatang suan tidak memiliki dewa yang mereka percayai keyakinan mereka terletak pada kaisar peng tentu saja banyak yang tidak bergerak karena mereka menyembah dewa mereka sendiri long chen ada di antara mereka dan ini sama sekali tidak mencolok setelah berlutut kepada dewa-dewanya tetua itu terus memimpin orang-orang ke pilfali untuk beberapa alasan hati long chen menegang jika dia memasuki gerbang pilfali dan terekspos dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi itu pasti mendekati kematian sudah ada ribuan ahli pilfali berkumpul di sini formasi besar pilfali diaktifkan cahaya surgawi tiba-tiba menyebar dari dua patung itu menyelimuti semua orang tidak perlu panik untuk mencegah mata-mata aliansi surga bela diri masuk kami memulai pemeriksaan untuk memastikan bahwa anda adalah yang anda katakan yang perlu anda lakukan hanyalah mengeluarkan tablet anda kata yang lebih tua mendengar itu semua orang sedikit rileks dan hanya detak jantung long chen yang dipercepat namun memikirkannya dia sudah siap untuk ini dia tidak takut diselidiki kamu siapa saat para jenius diselidiki satu per satu seorang penatua pilfali tiba-tiba berteriak sinar cahaya jatuh dari formasi besar menyelimuti seorang pria yang pucat karena ketakutan pria itu hanya bisa menghela nafas saya hanyalah seorang kultifator nakal tanpa nama saya tidak kuat atau cukup berbakat untuk memasuki mata pilfali seseorang mengejek saya saat saya bepergian dan kami akhirnya bertengkar saya akhirnya membunuhnya dan mengambil tokennya berharap saya bisa mengubah nasib saya saya tidak berpikir saya akan begitu mudah diekspos baiklah saya hanya bisa menerima apakah anda ingin membunuh atau menjarah saya petik 2 seseorang benar-benar mencoba menyelinap masuk beberapa ahli terkejut adapun long chen melihat pria itu sedikit senyum tiba-tiba muncul di wajahnya karena anda ingin menentang nasib yang diberikan surga mengapa tidak datang ke pilfali saya secara terbuka kami sudah lama mengumumkan bahwa selama anda menarik garis yang jelas antara anda dan aliansi surga bela diri bahkan jika anda tidak berdiri di sisi pilfali anda masih bisa memasuki alam rahasia brahma teriak penatua pria itu tersenyum pahit tapi aku hanya seorang kultifator nakal tidak ada kekuatan besar yang peduli padaku bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk diundang petik 2 untuk datang ke pilfali untuk alam rahasia brahma diperlukan kartu undangan berbagai sekte dan kekuatan pertama kali mengajukan undangan dengan pilfali dan kemudian setelah pilfali mengonfirmasi berbagai hal mereka telah mengirimkan tablet sedangkan untuk pembudidaya nakal mereka biasanya tidak dipandang penting mereka tidak memiliki sekte jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan tabletnya namun ini bukanlah alasan bagimu untuk menyelinap ke pilfali menurut aturan pilfali kamu akan dibunuh pria itu segera menjadi pucat putih tetapi tetua itu melanjutkan namun sebagai seorang kultifator nakal membuat sesuatu dari dirimu sendiri tidaklah mudah untuk berbaik hati kami akan memberi anda jalan masuk anda dapat memasuki alam rahasia brahma tetapi anda harus bersumpah di hadapan para dewa untuk mengabdikan diri anda pada kehidupan benua dan tidak bergabung dengan aliansi surga bela diri bisakah kamu melakukan itu sial jadi itu sebenarnya drama longchen mencibir ke dalam pria itu senang dan buru-buru berlutut di tanah bersumpah untuk benar-benar setia kepada pilfali di masa depan penatua itu menganggup dan mengumumkan jika ada orang lain seperti dia yang hadir saya menyarankan anda untuk keluar dan mengakuinya lebih cepat daripada nanti pilfali selalu baik kepada orang lain jadi kami tidak akan membunuh anda jika anda menonjol sekarang kita bisa membiarkan masa lalu berlalu tetapi jika ada yang mencoba menyelinap diam satu-satunya hal bagi anda adalah kematian apakah ada yang berani menghujat kekuatan para dewa? petik 2 patung dewa brahma dan valendainite ada di sana memberikan tekanan tanpa akhir guntur bergemuruh dengan kata-kata terakhir tetua itu kekuatan dewa pantatku siapa yang mereka tipu jika saya tidak pernah mengencingi kepala mereka sebelumnya saya mungkin akan mempercayainya bibir Long Chen melengkung namun lebih dari 10 ahli perlahan keluar dari kerumunan karena kata-kata tetua itu meminta maaf tetua tidak marah sebaliknya dia menyuruh mereka berdiri di samping mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk mendaftarkan mereka idiot setelah kita semua masuk mereka akan menunjukkan wajah asli mereka Long Chen menghela nafas orang pertama pasti adalah aktor yang diatur oleh pilfali dia mungkin terlihat ketakutan tapi detak jantungnya tidak berubah sama sekali performa yang seburuk itu ternyata bisa menipu orang Long Chen tidak bisa berkata-kata dunia ini benar-benar memiliki banyak orang bodoh tampaknya tidak ada cukup penipu oleh karena itu Long Chen tidak dapat memahami bagaimana mereka bisa hidup begitu lama itu benar-benar keajaiban aku akan memberimu waktu satu nafas jika anda masih belum keluar dan kami menemukan anda berbohong itu akan dipandang sebagai penghujatan bagi para dewa satu-satunya hal yang tersisa untukmu adalah kematian saya tidak takut memberi tahu anda ini berdasarkan informasi yang kami terima Long Chen sudah menyelinap di antara anda hari ini kami ingin memastikan bahwa dia tidak bisa pergi penatua tersenyum percaya diri mendengar ini jantung Long Chen berdetak kencang apakah dia benar-benar jatuh ke dalam jebakan tepat pada saat ini teriakan kaget terdengar dari seorang wanita dan Long Chen mengenalinya sebagai Kisuan kakak perempuannya Ki Feng Shui ada di sampingnya mereka datang dari Heaven Reaching Ancient Castle Kisuan melompat kaget pada kata-kata tetua itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya Ki Feng Shui menariknya dan Kisuan bertindak seperti dia telah melakukan kesalahan menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat yang lain melihat Kisuan, hati Long Chen menghangat gadis ini naif dan murni dia seperti anak kecil dia pernah bepergian bersamanya untuk beberapa waktu dan dia selalu mengingat bantuan itu alasan dia menangis adalah karena dia mengkhawatirkannya setelah gangguan singkat itu tatapan tetua itu dengan cepat beralih ke kerumunan ayo lanjutkan lebih banyak orang jenius mulai melangkah maju untuk menguji identitas mereka namun, sekarang ada suasana yang berat beberapa dari mereka melihat sekeliling dengan tajam tampak seperti mereka berniat menemukan Long Chen di antara kerumunan pohon yang tinggi menarik angin Long Chen adalah pohon tinggi itu ia diberi nama sosok nomor satu generasi junior dia dipandang dengan iri oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan mereka menolak untuk menerima bahwa dia lebih tinggi dari mereka mereka ingin menggantikannya beberapa orang berharap bisa secara pribadi mengakhiri legenda Long Chen yang tak terkalahkan namun, bahkan saat tatapan mereka berputar-putar Long Chen bertindak acuh tak acuh hanya berjalan perlahan ke depan tiba-tiba, formasi itu bergetar seorang murid bintang kehidupan diledakan oleh sinar cahaya surgawi tepat saat dia mengeluarkan tabletnya Huff, aku memberimu kesempatan sekarang tapi kamu tidak menghargainya masih ingin menyelinap masuk bodoh, ejek yang lebih tua murid itu jelas-jelas seorang penipu dia telah terlihat dan dibunuh oleh formasi formasi ini terkait dengan dua patung dewa kekuatan surgawi yang turun barusan membuat rambut orang berdiri tegak kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan beberapa ahli yang tidak puas dengan proses verifikasi ketat pilvali akhirnya menutup mulut mereka dan dengan patuh mengikuti instruksi lebih dari satu juta ahli perlahan-lahan melakukannya akhirnya, giliran Long Chen Long Chen menyerahkan tabletnya kepada salah satu sesepuh yang bertanggung jawab atas penyelidikan tiba-tiba, kekosongan bergemuruh dan formasi diaktifkan sekali lagi bab 2009 banding 2009 detak jantung Long Chen bertambah cepat dia mulai diam-diam menyimpan energi siap untuk segera mengisi daya darah berceceran dan murid Lifestar terbunuh oleh formasi besar sekali lagi, penipu lain telah ditemukan adapun Long Chen, tetua yang memeriksa tabletnya mengembalikannya padanya melihatnya, dia menyipitkan matanya sepertinya kamu cukup tenang Huff, aku telah lulus uji coba naga barbar jadi menurutmu apakah formasi kecil ini membuatku takut? ejek Long Chen sebenarnya, hati Long Chen telah jatuh dia sebenarnya telah mengungkapkan beberapa petunjuk dalam identitas aslinya sekarang biasanya, dia seharusnya terkejut karena itu karena itu adalah naluri tapi dengan memaksa dirinya untuk bersikap tenang dia malah menimbulkan kecurigaan penatua itu berteriak tidak peduli apa status anda atau dari mana anda berasal ingatlah bahwa ini pilvali, bukan barbarian Dragon Palace anda petik 2 arogansi Long Chen telah memprovokasi elder Long Chen diam-diam mengambil kembali tabletnya tanpa mengatakan apapun dia melakukannya dengan sengaja untuk memprovokasi sang penatua dan mengalihkan perhatian orang lain masuk dengan damai Long Chen mengikuti yang lain yang telah lewat dia punya firasat buruk tetapi setelah datang, dia hanya bisa terus berjalan adapun para ahli yang belum melalui pemeriksaan mereka semakin gugup mereka siap bertarung saat Long Chen diekspos namun, pada akhirnya selain beberapa lusin orang yang terbunuh saat mencoba menyelinap masuk tidak ada yang lain di mana Long Chen menghadapi kecurigaan mereka sesepuh yang memimpin mereka berkata sebenarnya, kami hanya bercanda dengan semua orang selama Long Chen bukan orang idiot dia tidak akan berani datang ke sini bagaimanapun apakah dia berani menjadi musuh dengan semua orang di sini petik 2 mendengar itu serta melihat seringai para ahli tidak bisa berkata-kata mereka sebenarnya telah ditipu mereka mendengus tidak puas dengan lelucon kecil ini bagaimanapun mereka semua adalah ahli yang awalnya berharap untuk melihat Long Chen tapi setelah semua antisipasi itu mereka dikecewakan namun ini adalah wilayah Pilfali dan mereka harus bertahan mereka terus maju begitu mereka mencapai alun-alun utama Long Chen menemukan bahwa Pilfali saat ini benar-benar berbeda dari terakhir kali dia berada di sini tentu saja tidak sama saat itu dia telah mengeluarkan monster Aldevil dari wilayah api naga langit yang hampir menghancurkan Pilfali jika Yu Xiaoyun tidak diganggu dari pengasingannya Pilfali mungkin sudah tamat Pilfali telah sepenuhnya dibangun kembali semua batunya masih segar dan tampak subur dan penuh vitalitas ketika saya punya waktu saya akan memastikan untuk memperbaikinya gaya ini tidak sesuai dengan estetika pribadi saya Long Chen memiliki pemikiran baru saat dia melihat gedung-gedung baru saat semua ahli tiba formasi besar alun-alun diaktifkan dan gelombang cahaya surgawi berdesir keluar di dalam cahaya surgawi itu sosok ramping perlahan muncul itu adalah keindahan yang tak tertandingi Peripil para ahli yang telah berbisik diantara mereka sendiri langsung terdiam menghadapi keindahan ini Long Chen memandangi Pilfali dia terlihat sama seperti sebelumnya kecuali kehangatan dan kelembutan wajahnya telah lenyap sekarang dia tampak sangat sakral perasaan seorang kakak perempuan yang baik hati telah lenyap diganti dengan es dari sosok tertinggi dan di atas yang lain jubahnya seputih salju dan ada lingkaran cahaya selebar kaki di belakang kepalanya halo itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi udara suci yang keluar darinya membuat orang-orang memiliki keinginan untuk berlutut dalam penyembahan dihadapannya melihat peripil Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya tetapi dia tidak bisa menahan perasaan kecewa Pilferi saat ini bukan lagi Pilferi yang lama dia telah berubah peripil dengan anggun berjalan kecantikan dan aura yang dimilikinya sudah cukup untuk membuat pria kehilangan akal sehat dan wanita putus asa karena inferioritas mereka putri dewa yang agung tolong buka gerbang ke alam rahasia Brahma untuk kami kata tetuan eterpasej dari Pilfali status Pilferi saat ini benar-benar berbeda dan semua orang dari Pilfali tunduk padanya ekspresi Pilferi sangat dingin dia perlahan membentuk segel tangan di depannya dan cahaya surgawi mulai bersinar setelah itu gambar api putih muncul di dahinya Long Chen pernah melihatnya sebelumnya tapi kali ini ia memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya dia mulai bernyanyi itu adalah suara yang sama seperti sebelumnya tapi sekarang benar-benar dingin dewa Brahma, dewa yang agung, dengarkan panggilan muridmu berikan saya kekuatan surgawi anda untuk membuka segel dan membuka gerbang ke alam rahasia Brahma petik 2 setiap kata-katanya terdengar seperti gemuruh di telinga orang mengguncang jiwa orang bahkan ekspresi Long Chen berubah kekuatan macam apa ini hati Long Chen bergetar energi tak terlihat ini hampir tak tertahankan ini adalah kekuatan para dewa dan ini hanya jejak sekecil apapun jika itu adalah dewa sejati dengan basis kultivasi anda saat ini anda tidak akan dapat melakukan apapun jika dewa itu menyuruhmu bunuh diri kamu akan mendengarkan tanpa ragu kata Evil Moon sial, apa itu sangat kuat lalu bagaimana dengan kencingku petik 2 ini tidak ada hubungannya dengan itu apakah menurut anda dewa hanya meninggalkan satu warisan izinkan saya memberitahu anda mereka meninggalkan begitu banyak warisan sehingga mereka bahkan tidak dapat melacaknya adapun kekuatan dewa ini itu bukanlah kekuatan dewa sejati ini adalah aglomerasi energi iman energi mental dan energi surgawi mereka sederhananya ini bukanlah kekuatan sejati dari dewa seorang dewa tidak akan memusatkan perhatian mereka pada tempat seperti itu kecuali jika anda menghancurkan salah satu patung dewa mereka yang telah mencapai tingkat tertentu lebih jauh mengapa anda peduli dengan dewa anda adalah seseorang yang bahkan telah menaklukkan dewa ingat jika mereka datang mencari anda anda dapat melakukan hal yang sama kepada mereka kata evil moon sambil tertawa nyah saya masih belum mencapai titik tidak membedakan antara pria dan wanita dengus longchen he he biarku beritahu tindakanmu terakhir kali bukan untuk apa-apa adapun bagaimana itu akan menguntungkan anda saya pikir saya tidak akan mengatakan untuk menghindari karma apapun tetapi anda akan tahu di masa depan kata evil moon sambil tertawa tepat pada saat ini dua sinar cahaya surgawi datang dari dua patung dewa mendarat di pilferi tenggelam dalam cahaya mereka pilferi perlahan menarik tangannya dari satu sama lain kekosongan bergemuruh di depan tatapan tercengang semua orang ruang di atas alun-alun perlahan terbelah dan rune grendao terbang terpisah peripil benar-benar secara paksa merobek kekosongan apa yang mereka lihat di dalam air mata bukanlah aliran ruang waktu yang kacau tetapi dunia yang sama sekali berbeda namun ruang itu masih berputar dengan liar sehingga mereka tidak bisa melihat sisi lain dengan jelas meski begitu udara grendao melayang melaluinya surga hukum grendao sebenarnya sangat dekat akan jauh lebih mudah untuk memahaminya di dalam dan membangkitkan manifestasi kita seseorang menjerit gembira tetapi tidak ada yang menertawakan mereka yang lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan peripil tidak melihat orang lain dia dengan anggun berjalan melewati ruang angkasa tanda bunga teratai muncul di bawah kakinya krune itu menstabilkan ruang semuanya jangan terburu-buru tunggu putri surgawi lewat saluran akan cepat stabil dan semua orang bisa masuk tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa patah kata putri surgawi adalah penguasa lembah masa depan anda semua telah melihat kekuatannya longchen adalah semut yang bisa dimusnahkan dengan lambayan tangannya kata sesepuh sebenarnya fondasi pilvali adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang luar alasan kami bersedia berbagi alam rahasia brahma dengan semua orang adalah karena tujuan kami adalah membawa perdamaian ke seluruh benua karena kediktatoran ku jianying benua itu terhuyung-huyung di ambang perang dan ada juga raja iblis seperti longchen yang menyebabkan kekacauan mereka mengendalikan sebagian besar kekuatan benua orang-orang itu telah disihir oleh longchen dan ku jianying dan sulit untuk menyelamatkan mereka ada banyak orang bodoh di dunia ini yang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar longchen telah membodohi orang-orang itu tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa longchen adalah penipu namun, mereka tidak bersalah dan pilvali saya tidak ingin mengangkat pisau daging kami untuk melawan mereka itu akan menyebabkan sungai darah mengalir jadi kita perlu memperkuat aliansi kita sampai kita bisa memenangkan mereka tanpa bertengkar kami akan menggunakan kekuatan absolut untuk membuat mereka menyerah anda semua telah melihat dunia di sisi lain saluran grandao lebih dekat ke sana setelah anda masuk, kemungkinan anda membangkitkan manifestasi anda akan berlipat ganda anda telah melihat ketulusan kami, jadi saya berharap dapat melihat ketulusan anda juga sebelum memasuki saluran, anda harus bersumpah di hadapan para dewa pakar netral harus bersumpah untuk menjaga netralitas anda sementara pakar sekutu harus bersumpah setia kepada aliansi tentu saja, jika ada ahli netral yang ingin bergabung dengan aliansi kami kami memiliki perlakuan khusus untuk anda semuanya, lihat petik 2 penatua mengambil sebuah benda kecil ketika longchen melihatnya, dia mengejek mereka sekali lagi tanpa malu-malu membuat drama yang sama bab 2010 banding 2010 penatua itu mengeluarkan benda bulat memamerkannya sambil berkata alam rahasia Brahma terbuka untuk semua orang di sini tetapi ada bagian darinya yang berisi warisan dewa kita saya yakin semua orang di sini tahu bahwa tidak ada sekte yang mengizinkan orang lain memasuki area seperti itu kami hanya membuka area tersebut untuk sekutu kami dengan kata lain, para murid pilvali, ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, binatang suan, aula pembunuh darah, dan beberapa sekte benar yang setia akan diizinkan masuk kami telah memberi mereka manik-manik pemecah penghalang khusus yang akan memungkinkan mereka untuk memasuki inti dari alam rahasia Brahma tempat itu dilindungi oleh formasi surgawi dan di sana, anda dapat mengumpulkan obat-obatan roh menerima semua jenis warisan, bahkan mungkin mendapatkan berkah dewa dan langsung membangkitkan manifestasi anda petik 2 seperti yang diharapkan, itu adalah plot ini lagi tidak ada yang namanya makan siang gratis dan juga tidak ada sarapan atau makan malam gratis akibatnya, ekspresi ahlikam netral berubah mereka tidak bodoh, mereka tahu apa yang coba dilakukan pilvali tetapi meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat menahan godaan ini membuka alam rahasia Brahma kepada mereka secara gratis sudah murah hati oleh karena itu, bagi mereka untuk meninggalkan hal-hal terbaik untuk sekutu mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka keluhkan bolehkah saya bertanya manfaat apa yang akan kita dapatkan jika kita bersumpah setia pada pilvali? dan bagaimana dengan kerugiannya? tanya seorang murid manfaatnya adalah anda akan dapat memasuki inti dari alam rahasia Brahma tempat itu memiliki beberapa kali energi surgawi dao daripada di luar, kata sesepuh beberapa kali energi surgawi dao di tepi luar sudah sangat padat beberapa kali itu konsep macam apa itu? petik 2 bukankah itu berarti peluang kita untuk membangkitkan manifestasi kita akan berlipat ganda juga? beberapa mata murid berbinar dan mereka mulai berseru kegirangan mungkinkah mereka lebih palsu? Long Chen melihat tindakan mereka dan hampir muntah murid-murid ini pasti ditanam disana oleh pilvali itu terlalu jelas reaksi berlebihan murid-murid itu telah benar-benar menjual mereka mereka bahkan belum melihat apa yang ada di wilayah inti tetapi mata mereka akan keluar setelah tinggal di dunia sekuler Long Chen bosan dengan permainan semacam ini di kekaisaran Phoenix Cry dan sekarang dia melihat hal yang sama di dunia kultivasi apakah mereka menghina kecerdasan orang lain? anda semua benar tidak hanya kemungkinan kebangkitan manifestasi anda akan meningkat tetapi ada semua jenis warisan yang tersebar di seluruh wilayah itu jika anda beruntung anda bahkan mungkin mendapatkan pil obat tingkat ke-11 kata sesepuh pil obat tingkat ke-11 hati orang-orang bergetar apakah ini berarti bahwa bahkan pilvali tidak dapat memurnikan pil obat tingkat ke-11 dan itu hanya dapat diperoleh di alam rahasia Brahma itu tidak benar pilvali tidak akan membiarkan pil obat tingkat ke-11 jatuh ke tangan orang luar pil obat tingkat ke-11 harus menjadi legenda atau pasti milik mereka Long Chen tiba-tiba menyadari di mana letak penipu itu itu terletak pada fakta bahwa dia mengatakan jika keberuntungan mereka baik tetapi jika keberuntungan mereka tidak baik kegemparan terjadi di antara para ahli lainnya pil obat tingkat ke-11 sangat memikat karena tidak ada orang di dunia luar yang pernah melihatnya sebelumnya beberapa orang bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu jika mereka memiliki pil obat tingkat ke-11 maka tidak peduli apa efeknya itu bisa mengubah kehidupan seorang ahli bintang kehidupan bahkan Long Chen tidak bisa tetap tenang apalagi yang lain meskipun mereka juga melihat bahwa ini hanya permainan dari pilvali umpannya benar-benar luar biasa mereka yang menjadi sekutu pilvali dapat memasuki inti dari alam rahasia Brahma kamu bisa mencari pil obat warisan, tumbuhan roh yang berharga mineral, del bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan berkah dewa namun, manfaat ini bukan amal pilvali wilayah inti tidak akan dibuka secara gratis untuk menjadi sekutu pilvali dan memasuki wilayah inti anda harus berjanji untuk keluar dan berjuang demi pilvali saat kami mencoba menyelamatkan benua dan menekan kejahatan tentu saja, kemungkinan pertarungan sangat rendah anda juga telah melihat seberapa kuat aliansi kami saat ini selama bahkan sebagian dari anda membangkitkan manifestasi anda kami akan dapat dengan mudah menghancurkan aliansi surga bela diri dan legion darah naga dengan perbedaan kekuatan seperti itu mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan kita jika anda bergabung dengan kami itu sebagian besar hanya akan menunjukkan kekuatan peluang pertempuran sangat, sangat rendah Penatua berbicara dengan percaya diri seolah-olah dia tidak menempatkan aliansi surga bela diri atau legion darah naga di matanya adapun kerumunan ahli, mereka mengakui kata-katanya dengan begitu banyak ahli berkumpul menghancurkan aliansi surga bela diri pasti akan mudah namun, meskipun ras kuno, suan bis, jalur rusak dan aliansi keluarga kuno bersekutu dengan pilvali struktur internal mereka sendiri rumit mereka tidak bersatu seperti pilvali dan all the blood kill para pemimpin mereka dan dengan demikian, aliansi hanya dapat memesan sebagian kecil dari mereka ketika sampai pada mayoritas beberapa mungkin mendukung mereka dan beberapa mungkin tidak jika orang-orang itu mendukung mereka maka pilvali bahkan tidak perlu membuka alam rahasia brahma mereka akan menghancurkan long chain selama kesengsaraannya namun, sekarang mereka terpaksa membuang umpan sebesar itu dan itu benar-benar terlalu bagus untuk dilawan oleh siapapun jika para ahli ini ingin memasuki wilayah inti maka mereka harus menjadi sekutu yang solid dengan pilvali tentu saja kami tidak akan memaksamu setiap orang berhak memutuskan sendiri beberapa orang tidak mau bergabung bukan karena takut tapi karena mereka lebih memilih kebebasan dan tidak ingin menimbulkan masalah kata sesepuh saya bergabung bukankah itu hanya legion darah naga saya tidak takut pada mereka long chain aku sudah lama ingin memenggal kepalanya saya juga bersedia bergabung saya juga sebagai seorang kultifator jika saya tidak memiliki sedikitpun keberanian bagaimana saya akan berkultifasi petik 2 beberapa ahli kam netral melangkah maju menunjukkan bahwa mereka ingin bergabung dengan pihak pilvali long chain mengutuk mereka di dalam meskipun dia tidak melakukan apapun mereka mengutuknya jika dia tidak menamparkan mereka dengan konyol dia tidak akan menjadi long chain tunggu sebentar tanpa diduga tetua melambaikan tangannya untuk memotong orang-orang itu kaum muda harus mempertimbangkan keputusan mereka terlebih dahulu setelah anda memutuskan anda tidak akan dapat mengubah keputusan anda saya akan membagikan manik-manik pemecah penghalang kepada semua orang di sini anda dapat memasuki dunia rahasia terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apakah anda ingin memasuki inti ketika saatnya tiba jangan katakan bahwa pilvali menipu anda dengan janji palsu jika anda menemukan bahwa wilayah inti benar-benar memikat seperti yang saya katakan anda dapat menghancurkan manik-manik pemecah penghalang anda untuk masuk biarkan saya membuat satu hal yang jelas sekalipun manik-manik ini mengandung kekuatan para dewa ada rune kontrak di dalamnya dan setelah dihancurkan itu menunjukkan bahwa anda telah bersumpah untuk menjadi sekutu dengan pilvali jika anda mencoba untuk menghianati sumpah ini anda akan dikutuk oleh para dewa ini sangat serius jadi jelaskan ini sebenarnya ada beberapa tempat bagus di wilayah luar alam rahasia brahma yang dapat anda gunakan untuk berkultivasi dan meningkatkan pemahaman anda mungkin anda akan dapat menemukan beberapa peluang dalam beberapa reruntuhan baiklah itu saja yang harus saya katakan saya percaya anda semua mengerti saluran telah sepenuhnya stabil jadi mari kita undian untuk melihat siapa yang lebih dulu penatua mengambil ubin begitu dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam angka muncul itu adalah alat yang digunakan untuk menggambar lot perwakilan dari berbagai faksi utama maju ke depan hasilnya adalah pihak aliansi keluarga kuno akan menjadi kelompok pertama yang masuk mereka yang tergabung dalam aliansi langsung masuk sementara mereka yang merupakan bagian dari aliansi keluarga kuno tetapi tidak menyatakan dukungan mereka untuk pilvali diberi manik-manik penghalang-penghalang ada banyak ahli dari aliansi keluarga kuno saat mereka masuk yang lain terpaksa memberi ruang bagi mereka untuk lewat Longchen berdiri di lokasi aslinya tetapi dua wanita akhirnya harus menyingkir membuat mereka semakin dekat dengannya keduanya adalah Ki Xuan dan Ki Feng Shui dari surga mencapai kastil kuno ketika mereka akhirnya didorong lebih dekat dengannya Ki Xuan menatapnya dengan takut dan mundur penampilan Longchen saat ini agak menakutkan tiba-tiba beberapa murid aliansi keluarga kuno akhirnya menabrak Ki Feng Shui mungkin mereka terlalu bersemangat atau didorong oleh orang lain Ki Feng Shui mengerutkan kening dan memanggil penghalang ki spiritual untuk menghentikan mereka akibatnya salah satu dari mereka akhirnya memukulnya dengan sangat keras sehingga dia dipukul mundur Ki Feng Shui marah dan dia akan mengutuk orang itu ketika orang itu buru-buru berkata maaf, benar-benar maaf itu adalah kesalahanku izinkan saya meminta maaf kepada saudari magang senior Ki iya, petik 2 orang itu sedang meminta maaf tetapi sebagai akibat dari berhenti tiba-tiba dia dikejutkan oleh orang lain yang bergerak maju membuatnya terhuyung-huyung lebih dekat ke Ki Feng Shui akibatnya, pemandangan menjadi sedikit kacau murid itu buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih Ki Feng Shui yang terkejut meraih pantatnya Long Chen melihatnya dengan jelas dan marah pada ketidakberdayaan ini tanpa ragu-ragu, dia menendang pantat cabul itu suara retak terdengar saat tulang ekornya hancur pekikan menyayat hati terdengar saat dia melayang ke langit apa yang sedang terjadi? ekspresi sesepu itu menjadi gelap marah karena gangguan itu ini ingin memanfaatkan wanita ini saya menganggapnya menghina, jadi saya menendangnya kata Long Chen acuh tak acuh itu tidak masuk akal pria malang yang terbang di udara mendarat di tanah dia memegangi pantatnya dan sangat kesakitan hingga dia basah kuyup oleh keringat dingin tendangan Long Chen ini benar-benar ganas kekuatan naga biru terus-menerus menghantam tubuh pria ini membuatnya tak bisa disembuhkan penatua itu dengan dingin menatap orang itu dan kemudian ke Long Chen dia berteriak, tidak akan ada pengecualian lebih lanjut ketika Long Chen melihat ekspresi tetua itu serta pria malang itu mengutuk matanya sedikit menyipit selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih